Ledakan. Saat Fiersteiger membuka kotak brokat, ledakan mengejutkan terjadi. Meskipun kotak brokat ini terlihat persis sama dengan yang baru saja ditunjukkan Luan, sebenarnya tidak sama. Ini bahkan bukan kotak brokat, tapi jebakan. Kekuatan ledakan ini sangat besar, dan kekuatan serangannya bahkan melebihi kekuatan Luan. Selama dua hari ketika Luan meninggalkan Cloud Reading Star, salah satu hal yang dia lakukan adalah menyiapkan jebakan. Tentu saja dia tidak mempersiapkannya. Dia tidak punya waktu. Meskipun dia bisa menyalinnya, dia tidak tahu bagaimana mendesainnya. Sangat merepotkan untuk membuatnya. Ini juga bukan jebakan dari Ras Tianji. Jika tidak, Ras Tianji akan terlibat. Ini adalah jebakan Zu He, yang juga merupakan jebakan Ras Futeng. Meskipun Ras Futeng mahir dalam susunan, mereka juga sangat mahir dalam perangkap. Luan meminta Zu He menyiapkan jebakan untuk kotak brokat. Selama dibuka, itu akan meledak. Akan lebih baik jika ia bisa menyerang dengan akal ilahi. Pada saat yang sama, dia harus menyiapkan kotak brokat biasa yang identik untuk mematikan kewaspadaan pihak lain. Benar, Luan ingin membunuh Fierce Tiger. Mutiara cahaya dingin ini milik Cloud Reading Rache. Setelah diberikan kepada Darkfin Group, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepada Darkfin Group. Selama dia bisa datang ke Demon Calamity Star, itu setara dengan mendapatkan Demon Calamity Water. Di mata kebanyakan orang, mereka perlu meninggalkan susunan teleportasi, tapi Luan tidak membutuhkannya. Luan sudah menghafal koordinat sepanjang jalan. Tidak akan ada kesalahan. Dia bisa datang kapan saja di masa depan. Luan tidak memiliki beban psikologis apapun untuk grup Darkfin. Terlebih lagi, Demon Calamity Star ini awalnya ditemukan oleh empat ras. Sekarang, ia kembali ke pemilik aslinya. Gemuruh. Karena ini adalah jebakan yang dirancang oleh Suhe, kecerdikannya melampaui imajinasi. Tidak hanya memiliki ledakan yang kuat dan serangan indera ketuhanan sesuai permintaan Luan, ia bahkan memiliki kemampuan kontrol. Letusan energi yang menakutkan langsung mengunci tubuh harimau, membentuk sangkar besar di sekitar harimau dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan Suhe pastinya berada di atas Fiersteiger, jadi kekuatan jebakannya secara alami berada di atas Fiersteiger. Apalagi saat Fiersteiger membuka kotak brokat tanpa peringatan apapun, dia langsung diserang dan hampir kehilangan nyawanya. Ah! Harimau ganas mengertakkan gigi dan meraung. Saat dalam keadaan setengah pusing, tubuhnya dengan panik mengerahkan tenaga keluar. Peralatan pertahanan di tubuhnya lah yang menyelamatkan nyawanya. Peralatan pertahanan yang kuat telah secara paksa memblokir sebagian dari kekuatan ledakan. Ah! Fiersteiger berteriak dengan gila, seolah tenggorokannya akan meledak. Ketika dia baru saja lolos dari keadaan setengah tertegun, dia segera mengaktifkan semua peralatan pertahanan di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, dia mengeluarkan senjatanya dan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyerang batasan di sekitarnya. Ledakan Setelah ledakan, suara yang lebih keras terdengar, menyebabkan semua suara keras itu berakhir. Yang tersisa hanyalah suara dampak yang menyebar ke segala arah, yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Setelah melepaskan diri, pakaian harimau itu robek dan compang kemping, dan hanya baju besinya yang relatif utuh. Tubuhnya yang terbuka berlumuran darah dan luka. Ah! Mata harimau ganas itu hendak keluar dari rongganya. Dia meraung sekali lagi. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia berada dalam situasi sulit seperti itu. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama sejak dia disergap. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia hampir mati di tangan orang gila. Bagaimana dengan suku gila? Harimau ganas segera berbalik dan melihat ke segala arah. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menyebarkan persepsinya untuk mencari orang gila itu. Begitu dia menemukannya, dia pasti akan mengambil nyawa orang gila ini. Namun, sekeras apapun dia mencari, dia tidak dapat menemukan sosok orang gila ini. Dia tahu bahwa tujuan orang gila ini adalah Demon Disaster Water. Dia pasti lari ke tempat lain di bintang-bintang untuk meninggalkan formasi teleportasi. Sekarang, ada dua jalan di depannya. Cara pertama adalah menunggu di sini sampai orang gila itu kembali. Cara kedua adalah dengan langsung menghancurkan air bencana iblis ini. Namun, jangkauan air bencana iblis ini sangat besar. Satu orang saja tidak bisa menjaga area seluas itu. Kecuali dia beruntung, itu sangat tidak realistis. Namun, cara kedua bahkan lebih tidak realistis. Ini karena Demon Disaster Water bukan milik Ferocious Tiger, tapi anggota lain dari Darkfin Group. Dia hanya bertanggung jawab menjualnya dan tidak berhak menghancurkannya. Anggota lainnya masih menantikan untuk menggunakan air bencana iblis untuk ditukar dengan sesuatu yang penting. Jika air bencana iblis dihancurkan, kerugiannya akan berlipat ganda. Lebih penting lagi, air bencana setan ini tidak dapat dimusnahkan. Bintang bencana setan sangat keras, jauh lebih sulit daripada kebanyakan bintang. Air bencana iblis sangat berat, dan energi yang tersimpan di dalamnya sangat besar. Bahkan jika Harimau ganas menyerang air bencana iblis dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin hanya mampu menciptakan sejumlah gelombang tertentu. Belum lagi menghancurkannya, dia bahkan tidak akan bisa melihat dasar air bencana iblis. Harimau ganas sangat marah hingga ingin melampiaskan amarahnya. Namun, saat dia melancarkan beberapa pukulan, luka di tubuhnya menjadi lebih parah. Bahkan jika dia sudah meminum pil penyembuh, dia tidak akan bisa pulih dari cedera serius seperti itu dalam waktu singkat. Untuk menghindari masalah dan mencegah orang gila membawa orang lain kembali, dia hanya bisa meninggalkan tempat ini dan kembali ke grup Darkfin untuk menyembuhkan. Dengan amarah yang tak terbatas, Harimau ganas terbang menuju formasi teleportasi di kejauhan dan berkata dengan keras, jika aku bertemu denganmu lagi, aku berjanji akan mencabik-cabikmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, bintang penunggang awan. Luan tidak langsung kembali ke Fuyu, dia juga tidak kembali ke bintang abadi. Sebaliknya, dia kembali ke sini dulu. Sebenarnya, hanya kurang dari setengah jam sejak dia mengambil Cold Light Pearl. Waktunya sangat singkat. Kemungkinan besar Cloud Reading Star Patriarch belum kembali, jadi ini adalah waktu terbaik baginya untuk mengembalikan mutiara cahaya dingin. Sosok Luan dengan cepat tiba di luar ibu kota kekaisaran. Sejauh mata memandang, dia hanya bisa melihat tembok kota ibu kota kekaisaran. Tidak ada satu orang pun di sekitarnya. Saat ini malam, tapi lingkungan Luan bahkan lebih gelap. Dia telah mengaktifkan kekuatan kegelapan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dia bisa pergi secepat mungkin. Luan mengeluarkan kotak brokat lainnya dan meletakkan mutiara cahaya dingin di dalamnya. Setelah menutup kotak brokat, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ibu kota kekaisaran di kejauhan. Dia mengerahkan kekuatannya dan menuangkannya ke dalam kotak brokat. Segera, kotak brokat mengeluarkan cahaya yang sangat besar. Kemudian, Luan mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan kotak brokat itu dengan kekuatan yang besar. Ledakan. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Luan melemparkan kotak brokat itu setidaknya 200 mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran. Seketika, cahaya menyilaukan menembus langit malam. Cahaya yang sangat besar muncul di langit seperti meteor. Adegan ini segera diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat surga di kota kekaisaran. Beberapa saat yang lalu, Huang Yunhe membawa Yaking kembali dengan cepat. Kekuatan Yaking rendah dan bisa dengan cepat disembuhkan dengan ramuan. Namun, Mutiara cahaya dingin telah hilang dan tidak dapat dikembalikan. Mutiara cahaya dingin sangatlah penting dan merupakan harta paling berharga dari ras bintang berkudaawan. Jika hilang, bahkan Huang Yunhe tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Sang Patriark masih berada di luar bintang dan belum kembali. Wajah Huang Yunhe pucat dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia telah mengerahkan semua orang untuk mencari, tetapi dalam hatinya dia sangat jelas bahwa seseorang yang bisa mendekatinya tanpa ada yang menyadarinya, bagaimana dia bisa ditemukan setelah dia berhasil. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Ada ahli alam surga lainnya di istana, dan mereka secara alami mengetahui betapa parahnya masalah ini. Ketika mereka melihat ekspresi Tuan Muda, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sang Patriark selalu berkata bahwa Tuan Muda suka menggoda, namun Tuan Muda menolak untuk berubah. Kali ini, dia akhirnya menderita kerugian yang tidak bisa diubah. Bahkan jika dia berubah sekarang, itu tidak akan berguna di masa depan. Namun, tepat pada saat suasananya sangat menindas, fluktuasi hebat tiba-tiba muncul dalam persepsi semua orang. Selain Tuan Muda, dua ahli alam surga lainnya langsung terkejut dan segera bergegas ke pintu masuk istana untuk melihat keluar. Mereka mengira ada serangan mendadak, tetapi ketika mereka melihat kilatan cahaya di langit, mereka semua tercengang. Meskipun cahayanya menyilaukan, dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan jelas melihat apa yang ada di dalam cahaya tersebut. Itu sebenarnya adalah kotak brokat. Keduanya bertukar pandang, dan salah satu dari mereka langsung terbang ke langit. Orang ini sangat berpengalaman dan tidak langsung mengambil kotak brokat tersebut. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk memaksanya berhenti dan mengendalikan kotak brokat. Pada saat yang sama, orang ini mengambil kotak brokat dan terbang keluar ibu kota kekaisaran, membuka kotak brokat dari kejauhan. Kotak brokat secara alami tidak meledak, tetapi ketika orang ini melihat mutiara cahaya dingin di dalamnya, dia langsung berteriak kegirangan. Tuan Muda, Tuan Muda, orang ini segera mengambil mutiara cahaya dingin dan bergegas menuju ibu kota kekaisaran dengan kecepatan penuh. Dia bergegas kembali ke ola utama istana dan berteriak kepada Hwang Yunhe, Tuan Muda. Mutiara cahaya dingin telah kembali. Hwang Yunhe langsung dihidupkan kembali dan meraih mutiara cahaya dingin. Dia sangat gembira sampai dia hampir pingsan. Namun, tidak satupun dari mereka yang tahu mengapa orang ini bisa merebut mutiara cahaya dingin tanpa membunuh siapapun dan mengembalikannya begitu cepat. Mungkinkah dia hanya menganggap itu menyenangkan? 3.282 Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Fluktuasi spasial muncul di kantor. Itu adalah Luan. Fuyu adalah satu-satunya orang di kantor. Dia menatap Luan. Meski dia senang, ada sedikit keseriusan di antara alisnya. Luan berjalan di depan istrinya dan berkata dengan gembira, saya pernah ke planet bencana iblis. Fuyu secara alami tahu bahwa ini berarti dia telah memperoleh koordinat dan menyelesaikan misinya. Terlebih lagi, dari kondisi Luan, dia tidak terlihat terluka. Ini membuatnya merasa nyaman. Di mana mutiara cahaya dinginnya? Fuyu bertanya dengan lembut. Aku sudah mengirimkannya kembali, kata Luan. Fuyu sedikit mengangguk. Luan melanjutkan, apakah kamu ingin aku mengubah identitasku dan terus mendekati grup iblis kegelapan atau bahkan bergabung dengan mereka untuk mencari tahu di mana markas mereka? Tidak perlu terburu-buru. Fuyu tidak setuju. Kelompok iblis kegelapan tidak sebodoh itu. Setelah diserang, mereka pasti akan memperhatikan semua orang di sekitar mereka. Bahkan jika kamu mengubah identitasmu, kamu tetap akan diselidiki. Mereka tidak akan menderita kerugian yang sama dua kali dalam waktu singkat. Waktu, serahkan sisanya pada klan Hachiko. Jika aku benar-benar membutuhkanmu, aku akan memberitahumu. Mendengar perkataan istrinya, Luan tentu saja tidak mempertanyakan keputusannya. Namun, ia juga menyadari kalau suasana hati istrinya sedang tidak normal. Dia jelas sedikit serius. Jika itu orang lain, dia tidak akan bertanya dan hanya akan menunggu mereka berbicara. Namun, Fuyu adalah istrinya. Dia langsung bertanya, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Fuyu memandang Luan. Mungkin lebih baik memberitahu dia tentang hal ini lebih awal. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, baru-baru ini, klan Hachiko akan melakukan operasi gabungan untuk menghancurkan salah satu benteng rasroh. Dalam dua hari terakhir, sebuah berita tiba-tiba menyebar di kalangan klan Hachiko. Dikatakan bahwa Anda akan berpartisipasi dalam operasi ini. Luan jelas tercengang. Dia langsung merasa bahwa ini bukanlah perkara sederhana. Dari ekspresi istrinya, terlihat jelas bahwa dia belum mengambil keputusan seperti itu. Dia segera menyadari sesuatu dan bertanya, seseorang dengan sengaja menyebarkan berita itu. Ya, Fuyu mengangguk sedikit dan berkata, aku bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa orang itu. Luan mengerutkan kening. Segera, beberapa sosok muncul di lautan kesadarannya. Aku hanya tidak menyangka mereka akan mempunyai pemikiran seperti itu di tengah perang. Fuyu berkata, suamiku, kamu baru saja menegosiasikan kesepakatan dengan ras warisan surga dan reputasimu meningkat. Mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menyebarkan berita palsu. Jika suami tidak berpartisipasi, maka reputasimu akan turun. Selain itu, suami saya juga anggota pasukan koalisi dan berada di luar planet abadi. Anda memang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Ini juga merupakan bagian tersulit. Saya tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk menolak saat ini. Luan memandang istrinya. Ia tahu bahwa misi yang membutuhkan kerjasama klan Hachiko pasti sangat berbahaya. Namun, dia tetap ingin bertanya, jadi dia langsung bertanya, seberapa berbahayanya. Lagi pula, jika elit tingkat surga lainnya bisa pergi, tidak ada yang tidak bisa dia datangi. Kemungkinan besar hal ini akan mengarah pada pertempuran terbesar hingga saat ini, atau bahkan mencapai tingkat perang habis-habisan. Fuyu tidak menyembunyikan jumlah orang dalam operasi tersebut, dan berkata, setiap klan akan mengirimkan 40 prajurit alam surga dan 1 prajurit alam Raja Surgawi. Begitu dia mengatakan ini, Luan langsung tersentak. Ketika dia mendengar bahwa setiap klan memiliki 40 prajurit alam surga, itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Ini berarti bahwa ada total 320 prajurit realam surga, tapi ini jauh dari keterkejutan mendengar tentang prajurit realam Raja Surgawi. Seorang prajurit realam Raja Surgawi benar-benar berpartisipasi dalam operasi ini. Luan benar-benar sedikit bingung. Ini karena sampai sekarang, dia belum pernah melihat prajurit realam Raja Surgawi mengambil tindakan. Namun, perbedaan antara para pejuang alam surga begitu besar. Perbedaan antara alam Raja Surgawi dan alam surga pasti seperti langit dan bumi. Namun, setelah menenangkan diri, dapat dimengerti bahwa prajurit realam Raja Surgawi akan mengambil tindakan. Lagi pula, dengan begitu banyak pejuang alam surga yang mengambil tindakan, mereka membutuhkan perlindungan. Jika tidak, setelah klan roh mengirimkan prajurit realam Raja Surgawi, itu sama dengan kehilangan 320 prajurit realam surga secara gratis. Kecerdasan kubu klan roh masih belum lengkap, kata Fuyu. Saya tidak tahu apakah pihak lain memiliki prajurit realam Raja Surgawi. Tidak apa-apa jika mereka tidak melakukannya, tapi jika mereka melakukannya, itu akan sangat berbahaya. Jika prajurit realam Raja Surgawi mengambil tindakan, bahkan setelah pertempuran dapat membunuh sejumlah besar prajurit realam surga. Memang sangat berbahaya. Luan mengerutkan kening. Meski sering berada dalam bahaya, ia tidak akan membuat kesalahan dalam memperkirakan bahaya. Meskipun saya akan membiarkan suami saya ikut serta dalam pertempuran, dalam hati saya, suami saya berbeda dari pejuang biasa. Bukan hanya karena Anda dan saya adalah suami istri, tetapi juga karena kemungkinan masa depan suami saya. Fuyu berkata, jadi sekarang, saya juga sangat ragu apakah saya harus membiarkan suami saya ikut serta dalam operasi ini. Luan memandang istrinya, sebenarnya dia juga tidak tahu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh berpartisipasi, karena meskipun dia berpartisipasi dalam pertempuran skala besar, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, jika ia tidak ikut, hal itu memang akan berdampak pada reputasinya. Namun, Luan bukanlah orang yang peduli dengan reputasinya. Dia benar-benar tidak peduli dengan hal seperti itu. Aku akan mendengarkanmu, kata Luan. Oke, Fuyu menganggup dan berkata, biarkan aku memikirkannya lagi. Jika aku membutuhkan suamiku untuk mengambil tindakan, aku akan mengirim seseorang ke planet abadi untuk memberitahumu. Aku akan menghapus riasan di wajahmu terlebih dahulu. Fuyu mengangkat tangannya. Seketika, Skywater muncul di tangan rampingnya, Luan bingung. Dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kamu memasukkan air langit ke dalam wadah dan aku akan mencucinya sendiri? Fuyu sedikit terkejut, tapi dia bisa menebak pikiran suaminya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia mengikuti instruksi Luan dan memasukkan air langit ke dalam wadah. Meski tidak banyak, namun cukup untuk membersihkan riasan. Setelah Luan memasukkan wadah itu ke dalam cincinnya, dia berkata kepada Fuyu, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Aku tidak takut untuk berpartisipasi dalam misi ini. Fuyu tersenyum dan berkata, oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, planet abadi. Di markas besar persatuan es dan api di delapan benua kuno, Liu Yi duduk di kantornya. Saat ini, dia tidak sibuk dan tidak bisa dibandingkan dengan Fuyu. Meskipun ini tahun baru, pengaturan yang diperlukan telah dilakukan. Setiap orang hanya perlu mengikuti perintah dan berlatih langkah demi langkah. Bagi seluruh aliansi tripartit, selain pelatihan, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu perang dimulai. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi ruang di belakangnya. Kemudian, sesosok tubuh muncul di belakangnya. Di masa lalu, Luan akan berteleportasi ke tengah kantor, yaitu di depan meja Liu Yi. Namun, kali ini berbeda. Tangannya memeluk Liu Yi dari belakang, dengan lembut memeluk Liu Yi. Liu Yi berbalik untuk melihat. Namun, saat dia melihat wajah pria itu, dia ketakutan. Pria ini, bukan Luan. Namun emosi tersebut hanya muncul sesaat. Saat Liu Yi hendak berteriak, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat tangannya dan menepuk dada Luan. Dia berkata dengan marah, kamu membuatku takut. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana suamiku mendapatkan riasannya. Bagaimana bisa begitu realistis? Kali ini giliran Luan yang terkejut. Dia sangat ingin bercanda dengan istrinya dan menakutinya. Namun, dia tidak menyangka istrinya akan mengetahuinya dalam sekejap. Melihat ekspresi kaget Luan, Liu Yi tersenyum dan berkata, suamiku, menurutmu aku tidak bisa melihatnya. Aku ingat dengan jelas tangan dan leher suamiku, tak terkecuali matamu. Ini tidak bisa dibodohi. Mendesah, Luan tersenyum tak berdaya dan berkata, ini gagal. Ini bukan sebuah kegagalan. Liu Yi berkata sambil tersenyum, saya akan membiarkan mereka datang dan melihat. Faktanya, Liu Yi tidak perlu menelpon mereka. Yao dan Yang Meiren merasakan fluktuasi ruang. Keempat wanita itu juga mengikuti Yao dan Yang Meiren. Tanpa kecuali, keenam wanita itu langsung mengenali Luan. Mereka sangat terkejut dan mengepung Luan. Mereka terus menggosok wajah Luan dengan tangan mereka, tetapi ternyata riasannya tidak hilang sama sekali. Ketujuh wanita itu terkejut dengan efek seperti itu. Luan awalnya ingin menakuti ketujuh wanita itu. Namun, dia tidak menyangka kalau dirinya akan menjadi seperti hiasan, membiarkan ketujuh wanita itu membinasakan dirinya. Luan dengan cepat melepaskan diri dari cengkeraman ketujuh wanita itu dan mengeluarkan air langit untuk membersihkan riasan yang begitu kuat pun dengan cepat meleleh setelah bersentuhan dengan air langit. Itu benar-benar hilang dengan satu sentuhan. Segera, Luan kembali ke penampilan aslinya. Melihat dirinya dicermin, Luan masih merasa wajahnya adalah yang terbaik. Bagaimanapun, inilah dia yang sebenarnya. Luan mengobrol sebentar dengan ketujuh wanita itu. Segera, keempat wanita itu pergi bercocok tanam. Hanya Yao, yang Mei Ren, dan Liu Yi yang tersisa di kantor. Luan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Ketiga wanita itu sedikit ketakutan. Mereka tidak menyangka akan menghadapi kekuatan dunia bawah tanah yang begitu dahsyat. Namun, ketika dia mendengar berita bahwa Luan akan berpartisipasi dalam operasi dari klan Hachiko, Liu Yi mengerutkan kening. Setelah berpikir beberapa saat, Liu Yi berinisiatif berkata, saya menyarankan agar suami saya menemuinya lagi dan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. 3.283 Di dalam kantor, Luan dan ke-6 wanita itu tercengang saat mendengar ini. Dia jelas tahu bahwa akan ada bahaya, namun dia tetap meminta Luan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi. Namun, ke-6 wanita itu tahu bahwa Liu Yi tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Luan juga tahu bahwa ada alasan di balik perkataannya, jadi dia langsung bertanya, kenapa? Sederhana sekali, ini bukan untuk reputasimu, tapi untuk istrimu. Liu Yi berkata, jika kamu tidak pergi, istrimu pasti akan digosipkan, baik di luar maupun di dalam klan. Orang-orang dari tujuh klan akan bergosip tentang istri Anda, dan anggota klan Fu secara alami akan melindungi istri Anda dan mengalihkan ketidakpuasan mereka kepada Anda. Tidak mudah bagimu untuk meningkatkan reputasimu di klan Fu ke tingkat seperti itu. Reputasi seperti ini sangat rapuh, dan bisa hancur hanya karena satu kejadian. Apakah Fuyu akan digosipkan? Luan mengerutkan kening, karena dia tidak memikirkan hal ini. Dia berpikir bahwa masalah ini hanya akan mempengaruhi dirinya, dan jika itu berdampak negatif pada Fuyu, dia pasti akan pergi. Kenyataannya, Luan juga sangat ragu-ragu, karena dia belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran berskala besar sebelumnya, apalagi pertempuran klan Hachiko. Pasukan yang bersekutu dengan sekte ini berkali-kali lebih kuat, dan semuanya memiliki atribut tertinggi. Begitu pertempuran seperti itu dimulai, hal itu tidak terbayangkan. Jika tidak ada ancaman dari ahli panggung Raja Surgawi, Luan pasti akan berpartisipasi tanpa ragu-ragu. Orang dalam kabut hitam pernah berkata bahwa ahli adalah seseorang yang menonjol dari kematian. Ini tidak hanya berarti bahwa seseorang harus sering berjuang sampai mati untuk menjadi seorang ahli, tetapi juga berarti bahwa ada peluang besar dalam kematian. Luan tidak mau melewatkan kesempatan ini. Masalahnya adalah ahli panggung Raja Surgawi. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Luan ragu. Luan berpikir dua kali, lalu berdiri dan berkata, aku akan pergi menemui Fuyu lagi. Dengan itu, sosok Luan langsung menghilang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Sungai Tianxing, markas garis depan klan Fu. Setelah Luan pergi, Fuyu memanggil beberapa bawahannya ke kantor untuk membahas beberapa masalah. Namun, tidak lama setelah diskusi, ruangan tiba-tiba berfluktuasi, dan Luan muncul begitu saja. Fuyu dan bawahannya semua menoleh ke arahnya. Itu adalah Luan. Fuyu tidak menyangka Luan akan kembali secepat ini, tapi dia tidak bisa mengusir bawahannya saat dia sedang berdiskusi. Dia berkata kepada Luan, suamiku, tunggu aku sebentar. Luan tahu bahwa dia tidak bisa mengganggu urusan Fuyu, jadi dia menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke bangku di belakang dan duduk. Fuyu dan yang lainnya melanjutkan diskusi mereka. Isi pembahasannya adalah tentang operasi gabungan klan Hachiko dan alokasi formasinya. Empat puluh prajurit tingkat surga akan berjauhan. Pada dasarnya, hanya mereka yang berdekatan yang dapat merasakan satu sama lain. Hanya dengan cara inilah mereka dapat membentuk garis persepsi terbesar untuk mencari bintang. Oleh karena itu, distribusi kekuatan menjadi sangat penting. Orang-orang di kedua sisi harus sangat kuat. Bagaimanapun, mereka kekurangan dukungan dari satu pihak. Yang terbaik adalah orang-orang yang berdekatan satu sama lain saling melengkapi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Hanya dengan begitu mereka dapat memastikan kekuatan tempur mereka sekuat mungkin. Setelah Fuyu dan bawahannya berdiskusi sebentar, mereka pergi dan mengatur formasi sesuai instruksi Fuyu. Setelah mereka pergi, Luan berdiri dan berjalan di depan Fuyu lagi. Apa yang salah? Fuyu memandang Luan dan bertanya. Aku, Luan memandang Fuyu, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, aku ingin berpartisipasi dalam operasi ini. Fuyu mendengar ini dan sedikit terkejut. Matanya yang indah menatap Luan dan Fuyu berkata dengan lembut, apakah Liu Yi mengatakan sesuatu? Luan tersenyum canggung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari istrinya, jadi dia mengangguk dan berkata, ya. Saya juga ragu-ragu tentang masalah ini. Fuyu berkata, saya memiliki kekhawatiran yang sama dengan Tuan Suami. Tidak perlu mengubah keputusan saya karena perkataan Liu Yi, dan tidak perlu mempertimbangkan gengsi. Prestige terkadang sangat penting, namun nyatanya itu adalah hal yang paling ilusi. Selama Anda memiliki kekuatan nyata, tidak masalah apakah Anda memiliki gengsi atau tidak, baik atau buruk. Apalagi jika dibandingkan dengan kekuatan, gengsi tidak layak untuk disebutkan. Dulu, saya selalu mengambil keputusan untuk Tuan Suami. Kali ini, terserah Tuan Suami yang memutuskan. Jangan mempertimbangkan faktor lain, pertimbangkan saja operasinya sendiri, apakah Tuan Suami mau pergi atau tidak. Luan mengerutkan kening dan merenung. Kedua faktor yang membuatnya ragu itu sama-sama cocok. Dia jarang membuat keputusan sesulit itu. Setelah sepuluh napas penuh, hati Luan menjadi kacau. Dia menatap Fuyu dan berkata, saya telah memutuskan untuk pergi. Fuyu memandang Luan dan bertanya, Tuan Suami, apakah Anda benar-benar memikirkannya? Ya, Luan menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, di masa depan, operasi yang lebih besar mungkin melibatkan para ahli alam Raja Surgawi. Saya masih sangat jauh dari menjadi ahli alam Raja Surgawi. Saya tidak bisa tidak berpartisipasi dalam setiap operasi besar. Jika tidak, saya tidak bisa tidak berpartisipasi dalam setiap operasi besar. Saya tidak akan pernah tahu seperti apa medan perang sebenarnya, dan saya tidak akan bisa mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan. Setelah mendengar kata-kata Luan, Fuyu tersenyum bahagia. Dia tahu bahwa dia tidak salah menilai dia. Karena suamiku telah memutuskan, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Fuyu berkata dengan lembut, ada 40 orang di setiap klan. Aku akan menyingkirkan satu anggota klan dan membiarkan suamiku mengambil tempatnya. Operasi akan berlangsung dalam lima hari. Selama periode ini, suamiku tidak boleh keluar dan datang kepadaku dua hari sebelumnya. Dalam dua hari ini, Tuan Suami hendaknya membina hubungan baik dengan orang-orang yang akan melakukan tindakan, terutama orang-orang di sekitar Anda. Anda harus lebih memahami kekuatan mereka dan bekerja sama dengan lebih baik dalam pertempuran. Oke, kata Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam tiga hari berikutnya, Luan tetap tinggal di Ice Fire Union dan tidak pergi. Operasi klan Hachiko tentu saja tidak bisa dibocorkan. Selain ketujuh wanita itu, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Luan akan berpartisipasi dalam operasi skala besar. Namun, karena ketujuh wanita tersebut mengetahui bahaya operasi ini, mereka menjadi sangat khawatir. Kali ini, mereka sangat takut. Bahkan Liu Yi, yang menyarankannya, sangat menyesal. Ia jarang menyesali keputusan yang diambilnya, namun setiap kali hal itu berkaitan dengan suaminya. Partisipasi Ahli Realem Raja Surgawi. Mereka hanya bisa berdoa agar tuan suami tidak bertemu dengan anggota klan roh alam Raja Surgawi. Dalam tiga hari berikutnya, Luan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dia telah menguasai banyak teknik abadi dan sangat memperkaya kemampuannya. Bagaimanapun, dia bertarung melawan anggota klan roh. Immortal Ki akan menjadi ancaman besar bagi energi kematian. Itu lebih efektif daripada atribut ekstrim klan Hachiko manapun. Sementara ketujuh wanita itu khawatir, waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, tiga hari telah berlalu. Di bawah tatapan ketujuh wanita itu, Luan hendak pergi. Melihat wajah pucat ketujuh wanita itu, mereka mungkin menghabiskan tiga hari terakhir dengan panik. Luan tidak bisa mengubah keputusannya. Dia hanya bisa memperlihatkan senyuman santai dan membuju mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Delapan klan mencari bintang yang berbeda, dan musuh hanya ada pada satu bintang. Ada satu dari delapan kemungkinan operasi ini akan berakhir bahkan sebelum saya bertemu mereka. Ketujuh wanita itu memandang Luan. Setelah mendengar kata-kata ini, mereka ingin berkata, bagus. Jangan khawatir, saya akan kembali segera setelah operasi selesai, kata Luan sambil tersenyum. Tunggu aku di rumah. Ketujuh wanita itu mengangguk, tapi ekspresi mereka tidak membaik sama sekali. Luan juga tahu bahwa dia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran di hati ketujuh wanita itu. Namun, dia hanya bisa pergi. Aku pergi, kata Luan lembut. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ketujuh wanita tersebut, sosok Luan langsung menghilang. Setelah Luan menghilang, wajah ketujuh wanita itu menjadi semakin pucat. Tak satu pun dari mereka bisa merasa nyaman. Mereka hanya bisa terus berdoa untuk Luan. Mereka berdoa agar nasib tidak mempersulit Luan. Mereka berdoa agar Luan kembali dengan selamat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Luan sekali lagi muncul di depan Fuyu. Setelah mengobrol sebentar, Fuyu meminta Fuyu ini membawa Luan menemui semua orang yang terlibat dalam operasi ini. Fuyu ini dan Luan terbang di udara. Setelah terbang jauh, banyak aura kuat muncul di indera Luan. Segera, banyak sosok muncul di garis pandang Luan. Luan bisa merasakan orang-orang ini, tapi orang-orang ini juga bisa merasakan Luan. Semua orang menghentikan perdebatan mereka dan berbalik untuk melihat kekejauhan. Segera, Fuyu ini membawa Luan ke tanah dan muncul di depan semua orang. Totalnya ada 39 orang. Mereka yang berada di udara juga mendarat dan berdiri melingkar sambil melihat mereka berdua. Tuan muda Lu ada di sini, kata Fuyu ini. Masih ada dua hari lagi. Semuanya, lakukan yang terbaik. Setelah mengatakan itu, Fuyu ini berkata kepada Luan, mereka akan memberitahumu formasinya. Oke, Luan mengangguk. Fuyu ini tidak berkata apa-apa lagi dan terbang menjauh. Saat itu juga, hanya tersisa 40 orang. Ada lebih banyak laki-laki dan lebih sedikit perempuan. Semua orang memandang Luan dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit tegang. 3284. Meskipun suasananya sedikit tegang, semua orang yang hadir adalah ahli tingkat surga yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah orang-orang yang dewasa dan mantap, dan tentu saja tidak akan malu-malu dalam berinteraksi sosial. Terlebih lagi, Luan adalah suami Tuan Muda, dan dia baru saja membantu klan Fu menjatuhkan suku warisan surga. Mereka tidak akan mempersulit Luan. Salah satu dari mereka keluar dari kerumunan dan menangkupkan tangannya ke arah Luan. Tuan Muda Lu, saya Fuzi Guang. Luan segera mengingat nama mereka dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Saudara Ziguang, Saudara Hong, saya harus bergantung pada kalian berdua untuk operasi ini. Tuan Muda Lu terlalu sopan. Fu Hong membalas isyarat itu. Luan bisa memanggil mereka sebagai saudara, tapi mereka tidak bisa. Bagaimanapun juga, Luan adalah suami Tuan Muda. Itu terlalu kasar. Tuan Muda Lu memiliki prestasi seperti itu di usia yang sangat muda. Itu membuat kami merasa malu. Terlebih lagi, Tuan Muda Lu juga memiliki kiabadi. Ini adalah senjata terbaik melawan suku roh. Tidak ada yang mempersulit Luan. Yang lain juga berbicara dengan Luan, dan suasana dengan cepat meredah. Operasinya lusa. Tidak ada yang mau membuang waktu untuk berdebat satu sama lain. Fu Ziguang dan Fu Hong tidak terburu-buru untuk berdebat. Mereka adalah orang-orang di kiri dan kanan Luan. Kemungkinan besar mereka akan bekerja sama satu sama lain dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka perlu mengetahui kemampuan Luan terlebih dahulu. Mari kita tunjukkan pada Tuan Muda Lu kekuatan kita terlebih dahulu, kata Fu Ziguang pada Fu Hong. Fu Hong setuju. Keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka. Ketika mereka berdua melepaskan kekuatan mereka tanpa menahan diri, Luan bahkan tidak bisa berdiri kokoh di depan mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Sangat kuat. Terlepas dari atributnya, kekuatan murni mereka telah melampaui kekuatan Luang Yang Cheng. Ditambah dengan air surgawi di tubuh mereka, kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan Luan. Jika dia bertarung dengan keduanya, Luan tidak punya peluang untuk menang. Sepertinya istrinya masih terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Dia telah mengatur agar orang-orang kuat untuk menemaninya. Keduanya tidak mengeluarkan auranya lama-lama. Segera, mereka berhenti dan menarik kembali aura mereka. Kalian berdua sangat kuat, jauh lebih kuat dariku, kata Luan terus terang, untuk operasi ini, aku hanya perlu tidak menyeret kalian berdua ke bawah. Mereka berdua tertawa dan Fuhong berkata, Tuan Mudalu, Anda terlalu rendah hati. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya juga? Luan mengangguk. Hanya dengan memahami satu sama lain barulah mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik. Dia tidak menyembunyikan terlalu banyak. Setelah melepaskan seluruh kekuatannya, dia memasuki alam Dewa Iblis. Saat kekuatannya meningkat, kekuatan yang dia keluarkan juga meningkat. Luan menunjukkan kekuatan normal dan kekuatan Dewa Iblisnya. Sejujurnya, kekuatan Luan mengejutkan Fuhong Ziguang dan Fuhong. Mereka semua tahu bahwa Luan baru saja menerobos setengah tahun yang lalu, tetapi bahkan dalam keadaan normalnya, kekuatannya tidak lagi dianggap inferior. Dia berada di batas antara inferior dan di bawah rata-rata, yang berarti dia hampir tidak bisa dianggap di bawah rata-rata. Setelah mengaktifkan alam Dewa Iblis, dia bisa dianggap berada pada level rata-rata. Saat itu, mereka membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk berkembang ke tingkat ini. Kekuatan Fuh Ziguang dan Fuhong jelas di atas rata-rata. Perbedaan kekuatan antara para penggarap alam surga terlalu besar. Perbedaan satu level hampir berarti tidak ada kemungkinan untuk menang, apalagi perbedaan yang begitu besar. Meskipun kekuatan Luan mengejutkan mereka berdua, dia masih sangat lemah di medan perang. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak perlu ada kerjasama. Keduanya bisa melindungi Luan secara langsung. Jika mereka bekerjasama, hal itu akan membatasi kinerja mereka. Awalnya, mereka berdua ingin melihat berbagai atribut dan kekuatan Luan, tapi memang itu tidak diperlukan. Namun, keduanya tidak menunjukkan apapun. Terlebih lagi, Luan memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Sejujurnya, semua orang mengaguminya. Fuhong berkata, setelah kita menghadapi musuh, kita hanya perlu menunda mereka dan menunggu bala bantuan klan lain tiba. Setelah pertempuran, Tuan Mudalu harus fokus melindungi dirinya sendiri. Hal ini juga dapat mengalihkan perhatian musuh. Serahkan sisanya pada kami. Fuhong sudah berbicara dengan sangat bijaksana. Luan secara alami mengerti apa maksud mereka berdua. Dia selalu sadar diri dan berkata, baiklah. Selama satu setengah hari berikutnya, empat puluh dari mereka berdebat dan berkultivasi satu sama lain, kecuali Luan. Empat puluh dari mereka semuanya lebih kuat dari dia. Biasanya, dia akan mengambil inisiatif meminta orang lain untuk berdebat dengannya untuk meningkatkan pengalaman bertarungnya. Namun, mereka akan mengambil bagian dalam operasi tersebut, dan dia tidak ingin membuang waktu mereka. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak berdebat dengan orang-orang ini, Luan telah memahami banyak kegunaan praktis air surgawi hanya dengan melihat mereka berdebat. Separuh hari yang tersisa dicadangkan untuk istirahat. Setiap orang harus memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi terbaiknya. Akhirnya, separuh hari terakhir berlalu. Empat puluh dari mereka segera kembali ke markas dan berkumpul di udara di luar pavilion pusat. Sebagai anggota operasi, Luan secara alami berdiri di antara mereka. Fuyu terbang keluar dari pavilion pusat. Meskipun dia tidak akan berpartisipasi dalam operasi ini, sebagai komandan garis depan klan Fu, dia secara alami harus memimpin operasi sebesar itu secara pribadi dan bertemu dengan tujuh klan lainnya. Ada total dua ahli raja surgawi di samping Fuyu. Salah satunya adalah Fuyu, yang pernah menemani Fuyu ke klan Tianji. Misinya adalah memastikan keselamatan Fuyu di luar planet abadi. Yang lainnya adalah Fuheng. Orang ini bahkan lebih kuat dari Fumau dan merupakan salah satu anggota inti klan Fu. Itu benar, setiap klan akan mengerahkan ahli raja surgawi. Klan Fu telah memobilisasi Fuheng. Pertama, karena klan Fu sangat mementingkan operasi ini. Selain itu, klan Fu telah kehilangan ahli alam surga sebelumnya, dan tidak ingin terjadi kecelakaan lagi kali ini. Kedua, karena Luan. Dewa surgawi menghargai Luan, dan Luan adalah suami putrinya. Dia tidak mungkin tidak menghargainya. Jadi, lebih aman membiarkan Fuheng mengambil tindakan. Bahkan Fuheng hanya berdiri di samping Fuyu. Sebagai kepala klan muda dan komandan garis depan, akan melakukan hal yang sama seperti Liu Yi. Dia selalu seperti ini. Fuyu hanya melirik Luan di antara 40 orang di depannya, dan hatinya menegang. Dia tidak mungkin tidak khawatir. Fuyu tidak menunjukkannya. Dia menoleh ke Fuheng dan berkata, ayo pergi. Fuheng menganggup dan mengangkat tangannya. Segera, susunan transfer muncul di depan semua orang. 40 orang di depan segera bergerak dan masuk. Fuyu dan dua ahli raja surgawi adalah orang terakhir yang masuk dan menghilang dari markas garis depan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di bintang tak berpenghuni di sungai bintang surgawi. Di tanah tandus, total delapan formasi teleportasi diaktifkan. Banyak orang terbang keluar dari masing-masing formasi teleportasi dan dengan cepat mendarat di tanah. Mereka adalah orang-orang dari klan Hachiko. 40 pembangkit tenaga listrik alam surgawi dari masing-masing klan telah berbaris di tanah secara berurutan. Segera setelah itu, komandan garis depan dari masing-masing klan terbang keluar. Namun, berbeda dengan klan Fuh yang hanya mengirimkan tiga orang, klan lain mengirimkan banyak orang. Bahkan ada yang mengirimkan lebih dari sepuluh orang. Klan lain tidak hanya mengirimkan komandan garis depan mereka, tetapi juga beberapa orang yang memegang posisi lebih penting. Tentu saja, ini termasuk kepala klan muda dari masing-masing klan. Itu benar. Selain kepala klan muda klan Kang, Jiang Yuan, yang masih mengasingkan diri, semua kepala klan muda dari tujuh klan lainnya berkumpul di sini. Semua orang saling memandang. Selain Fuyu, semua orang harus berdiri di belakang komandan garis depan fokus dari tujuh klan secara alami adalah Fuyu. Atau lebih tepatnya, Fuyu selalu menjadi fokus perhatian. Tidak mudah untuk melihat Fuyu, dan klan lainnya ingin melihat pemandangan indah ini lagi. Tapi hari ini berbeda. Selain Fuyu, mereka juga sangat memperhatikan masalah lain. Belakangan ini, ada rumor bahwa Luan akan mewakili klan Fu dalam operasi ini. Mereka ingin tahu apakah ini benar atau tidak. Dan ketika semua orang melihat Luan dalam formasi klan Fu, mata mereka bergetar, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu memang benar. Luan benar-benar berpartisipasi. Anggota klan Hachiko tidak bodoh. Mereka sudah menduga ada yang sengaja membocorkan kabar tersebut. Lagi pula, bahkan jika Luan bermaksud untuk berpartisipasi, dia tidak perlu merilis berita itu beberapa hari sebelumnya. Identitas Luan berbeda. Bahkan bisa dikatakan selain Fuyu, Luan adalah orang kedua yang benar-benar berpartisipasi dalam operasi ini. Ada pun tujuh kepala klan muda lainnya, mereka belum berpartisipasi dalam pertempuran skala besar melawan Rasroh. Ketika mereka melihat Luan dalam formasi, alis semua orang mulai menyatu, termasuk enam kepala klan muda. Apakah Luan ini sengaja mencoba meningkatkan reputasinya, atau apakah dia benar-benar tidak takut mati sehingga berani berpartisipasi dalam operasi semacam ini. Dan di antara tujuh klan, kepala klan muda klan Chu, Chuyu juga sangat terkejut melihat Luan muncul. Chuyu tidak menyangka bocah ini benar-benar berani datang. Selama klan Fu tidak menemui musuh, reputasi Luan pasti akan bangkit kembali. Karena itu, dia hanya bisa berdoa agar Luan bertemu dengan individu Rasroh. Begitu Rasroh mengetahui bahwa Luan telah muncul, mereka pasti akan mencabik-cabiknya, bukan? 3.285 Semuanya telah diputuskan sebelumnya. Delapan planet tempat delapan klan ditugaskan, termasuk rute pencariannya. Ketika saatnya tiba, ahli alam Raja Surgawi akan terbang ke alam semesta yang luas dan mengamati seluruh planet dari jauh. Pertarungan antara ahli alam surga pasti akan ditampilkan. Ketika saatnya tiba, para ahli realam Raja Surgawi akan segera datang untuk membantu. Masih ada sekitar lima belas menit sebelum waktu keberangkatan. Para pemimpin dari delapan klan berkumpul untuk diskusi terakhir untuk memastikan tidak ada hal luar biasa yang terjadi dan semuanya akan berjalan sesuai rencana awal. Perlu disebutkan bahwa klan Fu bukanlah satu-satunya klan yang mengirimkan dua ahli realam Raja Surgawi. Setiap klan lainnya melakukan hal yang sama. Setiap klan memiliki ahli realam Raja Surgawi di garis depan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa para ahli realam Raja Surgawi dari klan lain adalah pemimpinnya. Hanya Fu Mao yang menjadi penghalang sebenarnya. Ketika para pemimpin berbicara, tidak banyak yang bisa mereka katakan. Satu-satunya yang bisa mengatakan apapun adalah Luan. Pakar Alam Raja Surgawi dari klan Gao memandang Fu Yu dan berkata, Tuan Mudafu, apakah Anda benar-benar mengizinkan Luan berpartisipasi dalam misi ini? Fu Yu memandangnya dan menjawab dengan sederhana, ya. Semua orang memandang Fu Yu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengatakan bahwa Fu Yu tidak mementingkan diri sendiri atau dia terlalu berani. Namun, ekspresi Fu Yu begitu tenang sehingga yang lain tidak perlu terlalu khawatir. Oleh karena itu, mereka tidak mengatakan apapun. Sangat cepat, 15 menit berlalu. Delapan klan hendak berangkat. Sesuai kesepakatan, semua orang harus berkumpul di sini setelah misi berakhir. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, mereka harus segera melaporkannya kembali. Para ahli realem Raja Surgawi di sini kemudian akan pergi untuk memberikan dukungan. Mungkin klan Hachiko selalu ketat dan sederhana. Setelah delapan klan menyalakan susunan teleportasi mereka, tidak ada satupun klan yang mengatakan apapun untuk meningkatkan semangat juang mereka. Delapan klan tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menyuruh semua orang berangkat. Gerbang air Surgawi klan Fu yang besar terbuka. Empat puluh ahli alam surga yang dipimpin oleh Fu Heng juga tiba di gerbang air Surgawi. Sebelum mereka pergi, Luan memandang Fu Yu. Fu Yu juga melihat ke arah Luan. Tak satupun dari mereka mengatakan apapun. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang komandan, sementara yang lainnya adalah seorang pejuang. Luan menatap Fu Yu dengan mata gelapnya, seolah dia berusaha meyakinkan Fu Yu. Adapun Fu Yu, dia hanya berharap Luan bisa kembali dengan selamat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sungai Bintang Surgawi, ada aliran bintang yang lebih dekat ke tepi luar. Itu adalah sistem bintang yang bukan bagian dari sistem bintang pusat. Inilah sasaran operasi klan Hachiko. Klan Hachiko telah menyiapkan portal teleportasi di delapan planet. Pada saat ini, susunan teleportasi klan Hachiko menyala secara bersamaan di delapan planet. Empat puluh satu orang muncul di setiap susunan. Ayo pergi, Fu Heng segera berkata. Ya, gemuruh. Kecepatan empat puluh orang itu segera meledak, membentuk garis lurus besar sesuai rencana. Masing-masing dari mereka hanya bisa melihat teman mereka di kiri dan kanan, memperluas jangkauan persepsi mereka secara maksimal. Sebagian besar bintang jauh lebih kecil daripada bintang abadi, dan bintang-bintang di galaksi ini juga sama. Planet yang dipimpin oleh klan Fu adalah yang terbesar, namun diameternya hanya sepersepuluh ribu bintang abadi. Bahkan jika mereka memutarnya sekali, itu tidak akan memakan waktu lama. Adapun Fu Heng, dia segera terbang menuju alam semesta yang luas. Kecepatan seorang raja surgawi jauh lebih unggul daripada seorang kultifator alam surga. Dalam sekejap, dia meninggalkan planet ini dan tiba di alam semesta yang luas. Dari alam semesta yang luas, dia bisa melihat separuh planet ini. Di planet ini, empat puluh orang bergerak dengan kecepatan ekstrim. Untuk menjaga mereka yang lebih lambat, dan untuk memastikan persepsi mereka bisa menjangkau jauh ke dalam tanah, kebanyakan dari mereka tidak meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Meski begitu, Luan merasa kesulitan untuk mengimbangi kecepatan mereka. Dibandingkan dengan orang lain, yang bergerak dengan kecepatan konstan, dia perlu mengeluarkan banyak energi. Namun, waktu adalah nilai dari operasi ini. Luan telah menyiapkan beberapa pil obat yang dapat memulihkan kekuatannya dengan cepat, dan bahkan pil abadi, dalam keadaan darurat. Kecepatan 40 orang itu sangat cepat. Kemanapun mereka pergi, ruangan itu terkoyak sepenuhnya. Luan tidak memasuki alam dewa iblis, karena operasinya akan memakan waktu lama. Meskipun alam dewa iblis bisa bertahan lama, namun tidak bisa bertahan selama ini. Dia tidak bisa memberikan terlalu banyak beban pada tubuhnya sebelumnya. Luan tidak bisa membiarkan dirinya terbang dan mengikuti tim. Dia juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri dan menggunakan persepsinya untuk menembus permukaan. Kekerasan batuan di planet ini secara alami tidak sebanding dengan bintang abadi, sehingga lebih mudah untuk ditembus. Selain itu, Luan memiliki banyak metode persepsi, dan persepsi api suci sembilan surga adalah yang terkuat. Meskipun Luan jarang menggunakan sembilan matahari-matahari terik, dia sudah memahami persepsi api suci. Bahkan jika dia tidak menggunakan sembilan matahari-matahari terik, dia masih bisa memperluas persepsi api suci secara maksimal. Kemanapun dia lewat, tanahnya sangat normal, dan tidak ada yang aneh dengannya. Karena dia sudah berada di sini untuk menjalankan misinya, Luan pasti tidak akan memiliki sedikitpun harapan bahwa dia tidak akan menghadapi musuh apapun. Dia bahkan tidak akan memikirkan hal seperti itu. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menyelesaikan misinya tanpa kesalahan apapun. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan apapun terjadi padanya. Tanah terbang dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 40 orang telah terbang dalam jarak yang sangat jauh. Orang-orang di tujuh planet lainnya juga melakukan hal yang sama. Beberapa planet jauh lebih kecil daripada planet yang dipimpin oleh Klan Fu, jadi kecepatan pencariannya jauh lebih cepat. Suasana hati setiap orang sangat serius dan tegang. Saat mereka bergerak maju dengan cepat, mereka mengedarkan energi di tubuh mereka, siap bertarung kapan saja. Sekitar dua jam kemudian, Klan Kang adalah orang pertama yang menyelesaikan pencarian mereka di planet ini. Kekuatan Klan Kang berada di bawah Klan Hachiko, jadi planet yang mereka pimpin secara alami adalah yang terkecil. Ketika 40 orang dari Klan Kang menyelesaikan pencarian mereka, mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, apalagi anggota Sukuroh. Jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang pernah hidup di planet ini untuk waktu yang lama. Setelah pencarian mereka, 40 orang dari Klan Kang kembali ke titik berkumpul awal. Sejujurnya, mereka sedikit banyak lega karena tidak menemukan siapapun. Dibandingkan dengan gelombang serangan pertama, mereka secara alami lebih bersedia memberikan dukungan. Sekarang setelah mereka memastikan bahwa musuh tidak berada di pihak mereka, tekanan di hati mereka berkurang drastis. Setelah dua jam berikutnya, empat pilar Klan Siang Petir Biru, Klan Liu Kayu Ilahi Penopang Langit, Klan Li Emas Penghancur Surga, dan Klan Chu Api Racun Penusuk Surga semuanya telah menyelesaikan pencarian mereka. Karena mereka telah menyelesaikan pencarian, itu berarti mereka belum bertemu dengan anggota Sukuroh. Hanya Klan Li Angin Ilahi yang tak tertandingi, Klan Gautanah Berat yang tak tertandingi, dan Klan Fu Air Surgawi yang belum menyelesaikan pencarian mereka. Tiga Klan terkuat secara alami bertanggung jawab atas tiga planet terbesar, yang juga merupakan tempat kemungkinan besar munculnya musuh. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Ketiga Klan tersebut tidak keberatan dengan risiko yang mereka ambil. Ketiga Klan masih mencari dengan sekuat tenaga, dan dibutuhkan setidaknya dua jam lagi bagi ketiga Klan untuk menyelesaikan pencarian mereka. Kelima Klan semuanya menunggu di planet mereka masing-masing, dan lima pembudidaya alam Raja Surgawi sudah mulai bergerak menuju tiga planet. Delapan penggarap realam Raja Surgawi akan muncul di sekitar tiga planet, dengan setidaknya dua di setiap planet. Ini berarti bahwa setelah anggota Sukuroh ditemukan, kecuali musuh memiliki jumlah yang sangat besar dari para penggarap alam Raja Surgawi, delapan penggarap alam Raja Surgawi bahkan tidak perlu bergerak. Bahkan jika hanya ada satu atau dua penggarap alam Raja Surgawi, para penggarap alam Raja Surgawi tidak perlu bergerak. Hanya ketika ada lebih dari empat penggarap alam Raja Surgawi, maka perlu untuk memikat penggarap alam Raja Surgawi musuh untuk berperang di alam semesta yang luas. Sedangkan bagi para penggarap alam Raja Surgawi, mereka akan diserahkan kepada para penggarap alam Raja Surgawi sendiri. Klan Fu, Klan Li, dan Klan Gao bahkan lebih serius. Saat mereka terbang, mereka juga bersiap untuk berperang. Hal ini terutama berlaku untuk Klan Fu. Kedelapan Klan semuanya menebak bahwa planet tempat mereka berada adalah lokasi yang paling mungkin. Namun, hingga saat ini, mereka belum menemukan jejak anggota Sukuroh. Secara logika, penerbangan terkenal Klan Fu seharusnya menarik perhatian Sukuroh. Bahkan mungkin telah menarik perhatian para penjaga yang tersebar di seluruh planet ini, dan mereka mungkin telah mengirim pesan kembali agar semua orang mengungsi. Ini adalah skenario yang sangat mungkin terjadi. Namun, meski mereka dievakuasi, masih ada jejak kehidupan yang tertinggal. Bahkan jika benda-benda ini dihancurkan, masih ada bekas reruntuhan yang tertinggal. Tidak peduli apa, masih ada jejak yang tertinggal. Namun, hingga saat ini, Klan Fu belum menemukan jejak anggota Sukuroh. Bahkan untuk planet tempat Klan Fu berada, mereka telah mencari lebih dari setengahnya. Namun, empat puluh anggota Klan Fu tidak lengah. Luan juga sama. Sebagai yang terlemah dari tiga klan, dia tentu saja harus lebih berhati-hati. Dia mengaktifkan berbagai kemampuan sensoriknya dan fokus menyelesaikan misinya. Namun, saat planet terus bergerak maju, Luan merasa ada yang tidak beres. Namun, bahkan Luan tidak dapat menentukan dari mana perasaan ini berasal. 3286 Meski dia tidak tahu dari mana perasaan aneh ini berasal, dia yakin itu bukan ilusi, juga bukan disebabkan oleh rasa gugup atau takut. Luan tidak pernah panik, tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, apalagi sekarang ketika tidak terjadi apa-apa. Perasaan ini benar-benar ada. Terlebih lagi, saat Luan muncul di bintang ini, dia merasakan ada yang tidak beres. Luan merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, dan ketidaknyamanan ini tidak datang dari kehidupan, kematian, api suci, es misterius, atau luar angkasa. Setelah menghilangkan semua kemustahilan, kemungkinan terbesar yang terpikirkan Luan secara alami adalah kekuatan kegelapan. Kekuatan gelap dari ketiadaan kemungkinan besar disebabkan oleh sesuatu di planet ini yang menyebabkan kekuatan gelap bereaksi atau mempengaruhinya. Namun, ada terlalu banyak hal yang dapat menyebabkan kekuatan gelap bereaksi. Bahkan Luan sendiri tidak tahu apa itu kekuatan gelap, apalagi menilai kelainan di planet ini. Luan tidak terlalu memikirkannya, karena dia tidak punya tenaga ekstra untuk melakukannya. Selain itu, ada ahli alam raja surgawi di alam semesta yang luas, dan ada begitu banyak ahli alam surga di kedua sisi. Bahkan jika ada sesuatu yang aneh, mereka pasti akan menyadarinya, dan dia tidak akan bisa bereaksi. Karena orang-orang di kedua sisi berada sangat jauh, Luan tidak dapat berkomunikasi dengan mereka, dan dia tidak dapat mengubah arah tanpa izin. Jika tidak, mereka akan mengira telah menemui musuh dan segera mengumpulkan 40 orang tersebut. Luan hanya bisa terus maju dan mencari separuh sisa planet ini. Dua jam kemudian, klan Gao dan klan Siang selesai mencari, dan mereka tidak menemukan jejak musuh di planet masing-masing. Setelah ahli alam surga dari dua klan berkumpul di titik awal, semua ahli alam raja surgawi segera pergi ke planet terbesar untuk bertemu dengan Fu Heng. Di alam semesta yang luas, ahli alam raja surgawi klan Gao, Gao Yi, dengan cepat mendatangi Fu Heng dan bertanya, Saudara Heng, apakah masih belum ada kabar? Iya, masih belum ada kabar. Tinggal satu area lagi yang belum dicari. Fu Heng memandang Gao Yi dan bertanya, tidak ada tanda-tanda di sisimu juga. Tidak ada apa-apa. Gao Yi mengerutkan kening dan berkata, secara logika, informasinya tidak boleh salah. Apakah kita telah tertipu? Bahkan jika kita tertipu, pasti ada jebakan. Kalau tidak, apa gunanya spirit raceh menghabiskan begitu banyak upaya untuk menipu kita? Fu Heng berkata, akan lebih aneh jika tidak ada apa-apa. Entah ada yang salah dengan personel intelijen kita, atau ada yang salah dengan mata-mata dari berbagai ras yang tersebar di luar. Mari kita lihat dulu. Jika kita bisa menemukan jejak astral, itu bagus. Kalau tidak, kita harus membersihkan departemen intelijen kita. Gao Yi menganggup dan memandangi bintang di kejauhan, menunggu dengan sabar. Tiga jam telah berlalu sejak dimulainya misi, dan klan Fu akan dapat menyelesaikan pencarian mereka dalam dua jam lagi. Keempat puluh anggota klan Fu meluncur melintasi tanah dengan kecepatan tinggi. Mempertahankan kecepatan setinggi itu merupakan beban besar bagi Luan. Di tengah jalan, dia tidak tahan lagi dan terpaksa mengonsumsi pil. Meski begitu, dia sekali lagi telah mencapai batas-batasnya. Meski sudah mampu bertahan, seluruh tubuhnya terasa sakit. Bahkan gigi dan kepalanya mati rasa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, meskipun dia meminum pil obat, dia tidak akan bisa pulih dengan cepat. Namun, semakin sedikit kekuatan yang ada di tubuhnya, semakin jelas perasaan aneh di planet ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan kekuatan gelap Luan yang terus-menerus menyerap kekuatan dari dunia luar. Luan tidak dapat mempengaruhi misinya karena dirinya sendiri. Dia segera mengambil pil lagi dan menelannya. Setelah pulih, Luan menarik nafas dalam-dalam dan terus fokus untuk terbang ke depan. Namun, dua jam kemudian, empat puluh dari mereka kembali ke titik awal, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak astral. Tidak ada orang di sana. Empat puluh dari mereka berdiri di tanah. Delapan ahli alam Raja Surgawi juga tiba di planet ini dan berdiri di depan empat puluh orang dari mereka. Indra delapan ahli alam Raja Surgawi dapat menembus jauh ke dalam tanah, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak astral apapun. Benar-benar tidak ada jejak apapun dari mereka. Delapan ahli realam Raja Surgawi saling memandang. Ekspresi mereka sangat serius. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita mencari lagi, atau kembali seperti ini saja? Tidak ada yang bisa mengambil keputusan karena mereka tidak bertanggung jawab di garis depan. Fu Heng berpikir sejenak dan berkata, saya akan kembali dan menanyakan keputusan mereka. Oke, yang lain setuju dan berkata, cepat kembali. Memang benar, Fu Heng pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat juga. Delapan komandan garis depan sudah membuat rencana tindak lanjut. Jika mereka tidak dapat menemukan astral, tidak perlu mencari untuk kedua kalinya. Itu pada dasarnya hanya membuang-buang waktu. Mereka bisa saja mundur. Setelah tujuh ahli alam Raja Surgawi menerima perintah untuk mundur, mereka segera mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi ke planet lain untuk menyampaikan perintah tersebut. Keempat puluh anggota klan Fu menghela nafas lega saat mendengar perintah tersebut. Mereka merasa beruntung, namun mereka juga merasa bekerja tanpa hasil. Mereka telah merencanakan misi ini selama setengah bulan sebelum melaksanakannya. Mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Sungguh mengecewakan. Ayo kembali, kata Fu Heng. Dengan itu, Fu Heng membuka gerbang Skywater. Lu An ragu apakah dia harus berbicara. Namun, ketika dia melihat seseorang telah masuk ke gerbang Skywater, dia tidak mengatakan apa-apa dan masuk juga. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Surgawi, planet tempat klan Hachiko berkumpul sebelum misi. Para pemimpin delapan klan masih ada di sana. Delapan susunan teleportasi diaktifkan, dan semua orang kembali. Meskipun mereka tidak menemukan apapun, tidak ada seorang pun yang mendapat masalah. Setidaknya mereka bisa menggunakan ini untuk menghibur diri mereka sendiri. Sepertinya kita harus kembali dan mengkonfirmasi informasinya lagi. Kita harus melihat setiap tautan dan melihat apa yang salah. Komandan garis depan klan Li berkata, jika tidak ada yang lain, haruskah kita mengakhirinya? Semua orang menganggup dan memandang klan Fu tanpa sadar. Bagaimanapun, klan Fu adalah pemimpin klan Hachiko. Mereka lebih kuat dari klan Li dan klan Gao. Pendapat mereka sangat penting. Fu Heng dan Fu mau tidak berkata apa-apa. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Fuyu. Tujuh klan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Selama mereka berada di garis depan, Fuyu memiliki keputusan akhir dalam segala hal mengenai klan Fu. Bahkan ahli realem Raja Surgawi harus mendengarkannya. Mata Fuyu menjadi dingin. Alisnya sedikit berkerut. Dia memikirkan misi ini dengan hati-hati. Jika tidak ada mata-mata di klan Hachiko, dia tidak berpikir bahwa mereka tidak akan dapat menemukan musuh. Jika memang ada mata-mata di klan Hachiko, mereka pasti akan menemukannya satu per satu saat mereka kembali. Tapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan di masa depan. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah memastikan tidak ada musuh. Lagipula, orang-orang yang mencari semuanya berada di alam langit. Persepsi mereka terbatas. Jika spirit Rache benar-benar tidak mendirikan markas mereka di bawah tanah dan malah pergi ke lapisan yang lebih dalam dari planet ini, atau bahkan lapisan inti dari planet ini. Ini tidak sepenuhnya mustahil. Fuyu memandang para ahli alam Raja Surgawi di sekitarnya. Sebenarnya, dia sangat ingin para ahli realem Raja Surgawi ini mencari planet ini sekali lagi. Selain itu, dia ingin mereka mencari bagian dalam planet ini. Namun, dia bukan anggota Gunung Surgawi. Dia berhak meminta Fu Heng dan Fu mau melakukan ini, tapi dia tidak bisa memobilisasi yang lain. Bahkan jika dia memaksa mereka untuk setuju, para ahli realem Raja Surgawi ini masih akan merasa kesal. Perasaan mereka terhadap klan Fu juga akan berkurang karena ini. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Fuyu pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu ayo mundur. Setelah mengatakan ini, para pemimpin delapan klan kembali ke klan masing-masing dan mengaktifkan formasi teleportasi sekali lagi. Luan memandang Fuyu yang baru saja kembali. Dia masih sedikit ragu. Dia tidak mengenal Fuyu, Fu Heng, atau siapapun, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Namun, dia pasti tidak akan melakukan itu pada Fuyu. Setelah memikirkannya dengan serius, dia tetap memutuskan untuk berbicara. Dia berinisiatif untuk berbicara dengan Fuyu. Ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Suara Luan tidak nyaring, tapi langsung terdengar oleh anggota klan Fu. Gerbang air surgawi telah terbuka, namun belum ada seorang pun yang masuk. Semua orang berhenti dan menoleh untuk melihat Luan. Bukan hanya klan Fu. Klan lain juga mendengar suara Luan. Orang-orang yang hadir semuanya sangat berkuasa. Mereka bahkan bisa mendengar perkataan orang normal yang jaraknya puluhan kilometer. Apalagi saat mereka begitu dekat. Seseorang ingin melaporkan sesuatu, dan orang yang berbicara adalah Luan. Tujuh klan lainnya segera berhenti dan berbalik untuk melihat. Fuyu memandang Luan. Dia mengenal suaminya dengan baik. Dia jelas bukan seseorang yang akan berbicara santai dalam situasi seperti ini. Ini berarti sesuatu pasti telah terjadi. Berbicara. Fuyu memandang Luan dan berkata. Karena dia sudah berbicara, Luan tidak lagi ragu-ragu. Dia berkata, saya merasa planet yang kita cari ini sangat aneh. Seolah-olah, intinya telah dilubangi. 3287. Di planet ini, kata-kata Luan mengejutkan semua orang, termasuk semua ahli alam Raja Surgawi. Inti telah dilubangi. Para ahli realem Raja Surgawi saling memandang. Dengan kekuatan mereka, mereka mungkin bisa menghancurkan seluruh planet, tapi mereka tidak akan bisa merasakan kedalaman intinya. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Kekuatan yang dihasilkan oleh kekuatan seseorang pasti jauh lebih kuat daripada persepsi yang samar-samar. Tapi inilah masalahnya. Bahkan delapan ahli realem Raja Surgawi tidak merasakan petunjuk apapun. Bagaimana Luan bisa merasakannya? Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Jika orang lain mengatakan ini, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan atau bahkan kemarahan. Bahkan tidak perlu bertanya. Tapi orang yang berbicara adalah Luan. Dia tidak hanya berhubungan dengan Fuyu, tapi dia juga seseorang yang dihargai oleh para dewa. Tidak nyaman bagi yang lain untuk berbicara, tetapi Fuheng, yang baru saja pergi ke planet ini, angkat bicara. Apa maksudmu? Indra Anda dapat menembus jauh ke dalam inti? Tentu saja tidak. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tapi aku memiliki perasaan ini. Ini seperti ketika dantian seseorang dihancurkan, atau ketika Kisekte Sanjiao dihancurkan, seluruh tubuh seseorang akan segera menjadi sangat lemah. Saya dapat merasakan aura planet ini juga sangat lemah. Mendengar ini, tubuh semua orang bergetar. Bahkan ahli alam Raja Surgawi menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang dengan serius. Aura planet ini. Luan benar-benar bisa merasakan aura planet ini. Bahkan mereka tidak berani memastikan apakah planet tersebut memiliki aura, tetapi Luan bukanlah orang yang berbicara omong kosong. Karena dia berani mengatakannya di depan banyak orang, itu berarti dia sangat percaya diri. Fuheng dan Fu mau segera menatap Fuyu, menunggunya mengambil keputusan. Fuyu tidak ragu-ragu dan segera berkata, semua orang di klan Fu, dengarkan. Kembali ke planet ini dan selidiki. Ya, empat puluh ahli surga tier segera berteriak. Bahkan Fuheng langsung menerima perintah tersebut. Orang-orang dari tujuh klan agak terkejut. Mereka tidak menyangka Fuyu akan berubah karena perkataan Luan. Seberapa besar kepercayaan yang dibutuhkan dalam hal ini. Ketika klan Fu kembali ke konstelasi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tidak masalah jika inti bintangnya normal. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Luan dan ada seseorang di intinya, sebagai peserta operasi ini, jika mereka tidak memberikan dukungan, mereka akan dimintai pertanggung jawaban oleh Dewa Gunung Surga. Setelah merenung sejenak, prajurit alam Raja Surgawi dari klan Gao, Gao Yi, melangkah maju dan berkata, tidak ada gunanya mengirim begitu banyak prajurit alam Surgawi. Saya sendiri yang akan pergi dengan klan Fu. Sejak Gao Yi berbicara, yang lain secara alami mengikuti dan berkata, Aku juga. Tujuh klan, tujuh pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage, ditambah Fu Heng, ada delapan di antaranya. Delapan kultifator yang kuat maju ke depan. Intinya, kekuatan tempur mereka sama persis dengan sebelumnya. Namun, empat puluh prajurit tingkat surga dari klan Fu masih harus pergi, terutama Luan. Luan dapat merasakan aura bintang-bintang, tetapi perubahan selanjutnya masih mengharuskan Luan untuk membedakan dan menilai. Setelah keputusan dibuat, Fu Heng segera membuka gerbang air Surgawi yang kuat, dan delapan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi masuk tanpa ragu-ragu. Empat puluh anggota Fu klan mengikuti dari belakang. Sebelum pergi, Luan melihat Fu Yu untuk terakhir kalinya sebelum memasuki gerbang air Surgawi. Sosok terakhir Luan membuat Fu Yu panik tanpa alasan. Dia bahkan mengepalkan tinjunya, dan rasa tidak nyaman dengan cepat tumbuh di hatinya. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ada delapan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Seharusnya tidak terjadi apa-apa, bukan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, bintang yang dicari klan Fu. Gerbang air Surgawi terbuka, dan delapan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi adalah yang pertama muncul, diikuti oleh empat puluh lainnya. Ketika Luan muncul, delapan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi segera menatapnya. Fu Heng bertanya lagi, Tuan Muda Lu, apakah Anda yakin tempat ini kosong? Luan tidak dapat sepenuhnya yakin, karena aura bintang bukanlah sesuatu yang dapat dirasakan. Ibarat merasakan aura seseorang untuk mengetahui penyebab penyakitnya. Ini adalah pertama kalinya Luan merasakan aura bintang dengan begitu jelas. Tanpa pengalaman apapun, dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Melihat keraguan-raguan Luan, delapan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi saling memandang. Karena mereka sudah ada di sini, tidak perlu bertanya lagi. Sebaiknya mereka masuk dan melihat-lihat. Kalian berlima tidak perlu bergerak dulu. Tetaplah di sini dan lindungi mereka, kata Fu Heng. Saudara Gao, Saudara Li, kita bertiga akan turun dan melihat dulu. Gao Yi mengangguk, dan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari Klan Li, Li Sou, juga mengangguk setuju. Mereka berdua bukanlah orang yang pemalu, dan mereka juga bukan pengecut. Tidak ada yang perlu diragu-ragukan. Mereka bertiga langsung terbang ke suatu tempat yang jauh. Paling tidak, indera mereka melebihi indera alam surga, tetapi tidak melebihi indera panggung Raja Surgawi. Setelah itu, mereka bertiga bergegas ke tanah. Jika terjadi pertempuran, mereka berlima akan punya waktu untuk melindungi 40 orang. Gemuruh. Segera, seluruh bintang bergetar hebat. Retakan yang dalam bahkan muncul di tanah, menyebar ke segala arah dengan ketiganya sebagai pusatnya. Ketiganya sangat cepat. Mereka menghancurkan semua batu yang menghalangi mereka dan bergegas menuju inti secepat mungkin. Pada saat yang sama, mereka melepaskan indera mereka terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka dapat mendeteksi bahaya terlebih dahulu. Kecepatan seorang tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi jauh lebih cepat daripada tokoh dikdaya alam surga. Sekalipun bintangnya sangat besar, mereka dengan cepat memasuki kedalaman dan tiba di luar inti. Pada saat itu, mereka bertiga tiba-tiba gemetar. Indera yang mereka keluarkan di depan mereka tiba-tiba kosong. Itu benar-benar kosong. Kita harus tahu bahwa tidak mungkin bagian dalam bintang manapun begitu kosong, bahkan jika bintang itu telah kehabisan tenaga. Bagian dalam bintang mati biasanya dalam keadaan runtuh. Terlebih lagi, sebagian besar bintang yang telah mati terlalu lama akan terkoyak oleh kekuatan alam semesta dan meledak total. Inti dari bintang ini sebenarnya kosong. Meskipun mereka tidak tahu seberapa luas area kosong itu, lu'an benar. Kemungkinan besar ada musuh. Fu Heng, Gao Yi, dan Li Zhou segera saling berpandangan dan segera mengerahkan seluruh kekuatan di tubuh mereka. Mereka bertiga siap bertarung. Saat pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi bertarung pada kedalaman seperti itu, tidak ada keraguan bahwa seluruh bintang akan rusak parah dan akhirnya meledak. Namun, dengan 40 pembangkit tenaga listrik alam surga yang melindungi mereka, mereka bertiga tidak akan takut setelah bertarung. Jika ada pembangkit tenaga listrik alam surga di dalam, mereka tidak akan membunuh mereka. Sebaliknya, mereka akan menangkap mereka dan menginterogasinya secara perlahan. Jika ada pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi, dengan mereka bertiga dan lima orang di luar, mereka juga bisa mencoba menangkap mereka hidup-hidup. Ada orang. Mereka bertiga terkejut karena mereka merasakan aura pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Sebenarnya ada tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi. Yang lebih mengejutkan mereka bertiga adalah ada lebih dari satu orang. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam. Kekuatan kematian berwarna merah darah yang menakutkan mengalir ke arah mereka bertiga dengan cara yang sangat menakutkan. Kekuatan tersebut langsung membuat mereka bertiga merasakan bahaya yang fatal. Biarpun mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Dibandingkan ketiganya, heavy earth milik Gau Yi jelas lebih defensif. Gau Yi segera melepaskan heavy earth dengan seluruh kekuatannya. Dalam prosesnya, Li Sou, yang bahkan lebih cepat, telah melepaskan angin dewa yang kuat ke bawah. Ledakan. Angin ilahi bertabrakan dengan kekuatan kematian dan segera meledak. Apalagi ini bukanlah ledakan biasa. Setelah ledakan, angin dewa bergetar hebat pada frekuensi tetap, dan frekuensi ini dapat sangat mempengaruhi kekuatan kematian. Meskipun frekuensi resonansi antara kiabadi dan kekuatan kematian sangat sulit untuk dikonfirmasi, keluarga Li telah menemukan frekuensi yang sangat dekat dengan kekuatan kematian. Efeknya jelas tidak lemah. Angin ilahi meledak di depan serangan lawan. Segera setelah itu, air surgawi melonjak turun dan segera memenuhi bagian depan. Meskipun kekuatan pertahanan air surgawi tidak sekuat keluarga Gao, namun kekuatan pertahanannya jelas tidak lemah. Lebih penting lagi, ia memiliki kemampuan untuk menghilangkan kekuatan tersebut. Setelah kekuatan kematian mengalir ke air surgawi, ia segera pingsan dan menghilang dengan paksa. Meski begitu, kekuatan kematian masih mengalir ke arah mereka bertiga dengan momentum yang kuat. Gao Yi segera mengeluarkan raungan marah, dan pertahanan bumi berat yang panjangnya lebih dari 20 ribu kaki muncul. Heavy Earth sangatlah sulit. Lebih penting lagi, struktur internalnya sangat stabil dan dipenuhi dengan kekuatan penekan dalam jumlah besar. Kekuatan pertahanan ditambah dengan kekuatan penekan langsung bertabrakan dengan kekuatan kematian. Gemuruh. Bumi berguncang hebat, dan seperempat permukaan planet langsung meledak. Dalam sekejap, lima pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dikejauhan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang, dan musuh yang begitu kuat. Dua dari mereka segera melindungi 50 anggota Klan Fu, mencegah mereka diserang. Di saat yang sama, mereka berlima melepaskan seluruh kekuatan mereka dan segera bersiap untuk bertempur. 3.288 Inti dari planet ini memang merupakan salah satu benteng pertahanan spirit Rache. Mereka terutama bertanggung jawab untuk menghasut ras lain di sungai Bintang Surgawi, terutama ras yang lebih besar. Membunuh ras besar ini tidak banyak gunanya bagi mereka. Namun, jika mereka bisa menghasut mereka untuk menjadi mata-mata, itu akan sangat berguna. Ini akan memberi mereka banyak informasi tentang Klan Hachiko, memungkinkan mereka untuk bergerak ke Klan Hachiko. Kenyataannya, orang-orang rasroh ini tidak mengetahui bahwa mereka telah ditemukan, juga tidak mengetahui bahwa mereka dalam bahaya. Hanya beberapa jam yang lalu ketika anggota Klan Fu datang ke sini untuk melakukan pencarian, mereka menyadari bahwa mereka telah terungkap. Di antara orang-orang rasroh ini, ada orang-orang yang sangat mahir dalam kekuatan ruang. Mereka disembunyikan di lapisan ruang kedua di permukaan sebagai penjaga. Terlebih lagi, kemampuan spasial orang ini sangat kuat. Bahkan riak yang disebabkan oleh lapisan ruang kedua sangatlah kecil. Bahkan mereka yang memiliki tingkat persepsi spasial tertentu tidak akan mampu mendeteksinya. Jika luan lewat, dia akan bisa mendeteksi riak di angkasa. Namun, anggota Klan Fu lainnya tidak dapat melakukannya. Karena itu, orang tersebut segera kembali ke inti planet dan menyampaikan informasinya. Awalnya, tidak ada Raja Surgawi di intinya. Namun, demi keamanan, orang-orang ini segera mengirim orang kembali ke Spirit Galaxy untuk melaporkan masalah ini. Ketika Eselon atas dari berbagai klan mendengar hal ini, mereka segera menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Bagi pihak lain dapat menemukan tempat ini berarti mereka mempunyai banyak informasi. Mereka pasti akan mengirimkan lebih dari satu ahli realem Raja Surgawi. Setelah berbagai klan mendiskusikan masalah ini, mereka segera mengirimkan masing-masing satu ahli alam Raja Surgawi, terutama klan yang telah terungkap. Ketika para ahli realem Raja Surgawi ini tiba di planet ini, mereka menyadari bahwa semua anggota klan Hachiko telah pergi. Saat mereka hendak mundur, mereka menyadari bahwa anggota klan Hachiko telah kembali. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Namun, mereka sudah bersiap untuk berperang dan tidak mau pergi. Ketika mereka menyadari bahwa anggota klan Hachiko sedang menyerang inti, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Ketika mereka bergabung dan menyerang dengan elemen yang sama, kekuatan serangan mereka meningkat secara eksponensial. Ketika beberapa orang spirit race bergabung, kekuatan mereka melampaui Fu Heng dan dua lainnya. Gemuruh. Tanah di pusat ledakan hancur total, dan lubang tanpa dasar dengan diameter lebih dari seribu mil muncul. Sosok Fu Heng dan dua lainnya dikirim terbang mundur, dan tak terhitung banyaknya potongan tanah berat yang dibawa bersama mereka ke segala arah. Saat tabrakan tadi, bahkan genesis Graffiti Earth tidak bisa melawannya. Lima tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi yang tersisa dari klan Hachiko merasakan hati mereka menegang ketika mereka melihat pilar cahaya raksasa berwarna merah darah di kejauhan. Mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari, dan salah satu dari mereka segera berkata, kirim mereka kembali dan segera berikan bala bantuan. Benar sekali, gelombang kejut dari serangan alam Raja Surgawi bisa membunuh empat puluh orang tersebut. Salah satu dari mereka harus tetap tinggal untuk melindungi orang-orang ini sebelum menuju ke medan perang. Mereka berempat dengan cepat bergegas menuju medan perang di kejauhan, hanya menyisakan satu pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Pohon Ilahi Pendukung Langit adalah ahli alam Raja Surgawi dari klan Liu. Namanya Liu Wan. Klan Yun secara alami pandai dalam penyembuhan dan pengendalian. Kemampuan penyembuhan mereka menduduki peringkat pertama di klan Hachiko. Ketujuh dari mereka tidak akan terluka sejak awal, jadi yang terbaik adalah meninggalkannya untuk melindungi orang-orang ini. Karena ledakan tersebut, ruang di sekitarnya telah hancur total. Liu Wan segera memimpin orang-orang ini ke tempat di mana ruangan itu stabil. Hanya dengan begitu dia dapat membentuk formasi teleportasi agar orang-orang ini dapat bergerak. Meskipun Liu Wan bisa berteleportasi di ruang yang kacau, dialah satu-satunya yang bisa melakukannya. Paling banyak, dia hanya bisa berteleportasi dengan dua orang, bukan empat puluh. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi orang pertama yang pergi. Namun, gemuruh. Tidak lama setelah Liu Wan dan empat puluh orang itu terbang, tanah tiba-tiba meledak sekali lagi. Sesosok tiba-tiba keluar dari tanah. Itu adalah anggota klan Roh Panggung Raja Surgawi. Anggota klan Roh ini sangat kuat. Alasan mengapa dia muncul di sini adalah karena dia ingin berputar ke samping dan menyerang dari belakang delapan klan kuno. Dia ingin membunuh semua Panggung Raja Surgawi dalam serangan menjepit. Namun, tidak lama setelah dia terbang, dia menemukan bahwa sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik Panggung Raja Surgawi, dan dia sendirian. Satu lawan satu, anggota klan Roh pasti tidak takut dengan klan Hachiko. Empat puluh Raja Surgawi tidak dapat bereaksi terhadap kebangkitan tiba-tiba dari pembangkit tenaga listrik Panggung Raja Surgawi. Kemampuan tempur Liu Wan tidak dianggap kuat. Dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa melindungi empat puluh orang ini. Dia segera mengambil keputusan. Dia pasti tidak bisa membiarkan anggota klan Roh ini menyerang empat puluh orang. Dia harus memancing anggota klan Roh ini pergi. Gemuruh. Pohon ilahi pendukung langit langsung muncul. Ini bukanlah pohon biasa, tapi pohon dewa besar dengan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Transformasi pohon ilahi penopang langit tidak lebih lemah dibandingkan transformasi atribut klan manapun. Kekerasan dan ketangguhannya tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan logika pohon biasa. Pohon dewa yang tak terhitung jumlahnya segera mengepung anggota klan Roh dan menggunakan kemampuan kontrol mereka yang kuat untuk memaksa anggota klan Roh meninggalkan medan perang bersama mereka. Cepat pergi. Liu Wan berteriak. Saat dia berbicara, pohon ilahi pendukung langit Liu Wan mengelilingi anggota klan Roh lapis demi lapis. Pada saat yang sama, pohon ilahi penopang langit terus tumbuh. Liu Wan meledak dengan seluruh kekuatannya, dengan paksa mendorong kendali besar lebih dari 20 ribu kaki di depannya ke depan. Empat puluh orang itu secara alami mendengar suara Liu Wan. Mereka hanya melihat kendali besar di depan mereka dan cahaya berdarah yang memenuhi udara. Mereka segera menyadari situasinya dan lari dengan kecepatan penuh. Kekuatan Luan rendah, jadi tidak sulit bagi orang yang lebih kuat untuk menggendongnya. Kecepatan seorang tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi tidak bisa dibandingkan dengan tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi. Bahkan jika empat puluh orang itu bergegas ke tempat yang stabil, mereka tidak berani berhenti segera. Mereka hanya bisa terus terbang dengan kecepatan penuh. Mereka tahu seberapa besar jarak pertempuran yang dimiliki oleh tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi. Jika mereka tidak terbang ribuan mil jauhnya, mereka tidak akan bisa terhindar dari terbunuhnya dampaknya. Gemuruh. Penerbangan empat puluh orang itu menimbulkan suara keras. Saat ini, wajah semua orang sangat pucat. Tidak peduli seberapa kuat atau berbakatnya mereka, mereka tidak bisa tetap tenang dalam pertarungan antara tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi. Kecuali Luan. Saat ini, matanya masih gelap dan tidak ada perubahan. Setelah empat puluh orang bergegas keluar ribuan mil dengan kecepatan penuh, mereka masih bisa dengan jelas mendengar suara pertempuran di kejauhan, serta guncangan hebat di bumi. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi akan menyebabkan planet sebesar ini terus-menerus mengubah lintasan aslinya, dan perubahannya sangat besar. Awalnya, mereka hanya berada beberapa ratus kaki di atas tanah. Dalam sekejap, mereka bisa berada puluhan ribu kaki di atas tanah. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru kembali ke tanah. Itu terlalu berbahaya. Mereka harus segera mengaktifkan mantra teleportasi dan pergi. Namun, pada saat ini, perubahan aneh lainnya terjadi. Gemuruh. Saat semua orang hendak mengaktifkan gerbang air surgawi untuk pergi, tiba-tiba, tanah di depan mereka meledak, menyebabkan ruang itu juga meledak. Dalam sekejap, mantra teleportasi semua orang hancur. Pada saat yang sama, banyak anggota klan roh bergegas keluar dari tanah yang meledak dan melihat ke empat puluh anggota klan fu. Melihat begitu banyak anggota klan fu, anggota klan roh tercengang. Kebetulan. Itu benar-benar suatu kebetulan. Para anggota klan roh ini semuanya adalah tokoh dikdaya tahap manusia surgawi dan awalnya berada di sini. Tentu saja, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara tokoh dikdaya tahap raja surgawi. Selanjutnya, intinya hancur dalam ledakan tadi. Semua mantra teleportasi telah menghilang dan ruangan menjadi kacau. Bahkan jika beberapa dari mereka bisa berteleportasi, mereka tidak akan bisa bergerak di ruang yang kacau. Mereka dengan cepat melarikan diri dari area inti dan bergegas ke permukaan, ingin pergi secepat mungkin. Oleh karena itu, mereka bertabrakan dengan anggota klan fu. Sungguh suatu kebetulan bahwa kedua kelompok orang itu bertabrakan satu sama lain di planet raksasa ini. Kebetulan. Itu terlalu kebetulan. Kedua belah pihak berjarak kurang dari 20 ribu kaki dan dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Ada 40 anggota klan fu, sedangkan anggota klan roh memiliki lebih banyak orang. Ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya benteng ini. Kedua belah pihak tercengang ketika mereka melihat satu sama lain, tetapi dengan sangat cepat, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Karena mereka ikut serta dalam pertempuran, mereka tidak takut mati, apalagi anggota klan hachiko. Meskipun anggota klan hachiko memberi kesan bahwa mereka sombong, keyakinan mereka jelas lebih kuat daripada sebagian besar kekuatan lainnya. Sama seperti atribut roda takdir mereka, mereka memiliki level tertinggi. Adapun anggota klan roh, tentu saja, mereka telah bertarung melawan Sengoku selama 1 juta tahun. Bahkan jika lawan mereka berbeda, mereka tidak akan berbelas kasihan. Membunuh. Membunuh. Kedua belah pihak berteriak pada saat bersamaan. Meskipun mereka tidak menggunakan bahasa yang sama, mereka mengatakan hal yang sama. Kedua belah pihak, yang awalnya ingin melarikan diri, segera memutuskan bahwa mereka tidak akan pergi. Biarpun mereka ingin pergi, mereka harus membunuh semua lawannya. Tidak ada satu musuh pun yang bisa dibiarkan hidup. 3.289 Gemuruh. Seluruh bintang dipenuhi dengan ledakan keras, dan tidak ada pengecualian sama sekali. Dalam waktu singkat, pertempuran antara ahli alam Raja Surgawi telah menyebabkan seluruh bintang menyimpang dari jalur aslinya sejauh puluhan ribu kaki. Permukaan seluruh bintang telah hancur total akibat benturan yang kuat. Untungnya bintang ini cukup besar dan belum meledak. Karena perubahan jalur bintang, bintang-bintang di sekitarnya juga sangat terpengaruh. Dalam sekejap, mereka menjadi sangat kacau dan rumit, seolah-olah hendak terbang. Klan Roh memiliki total 10 ahli alam Raja Surgawi. Mereka bahkan memiliki dua lebih banyak dari klan Hachiko. Kedua belah pihak memiliki total 18 ahli realam Raja Surgawi yang bertarung di bintang tersebut, dan medan perang dengan cepat beralih ke alam semesta luas. Bagi klan Hachiko, ada keinginan bawah sadar untuk melindungi bintang. Namun, alasan yang lebih penting adalah bahwa bintang tersebut menghalangi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka sepenuhnya. Terlebih lagi bagi klan Roh. Permukaan bintang akan secara paksa mengurangi sebagian kekuatannya. Hanya ketika mereka berada di alam semesta luas barulah mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka tanpa halangan apapun. Lebih penting lagi, kedua belah pihak memiliki keraguan masing-masing. Kedua belah pihak memiliki ahli alam surga yang belum mundur. Karena itu, 18 ahli realam Raja Surgawi dengan cepat berpindah ke alam semesta luas untuk bertarung. Ini pastinya telah menyelamatkan nyawa para ahli alam surga dari kedua belah pihak. Jika tidak, jika ahli alam Raja Surgawi terus bertarung, bintang tersebut tidak akan mampu menahannya dan meledak sepenuhnya. Pertarungan antara ahli alam Raja Surgawi akan segera dimulai, dan pertempuran antara ahli alam surga juga akan segera dimulai. Klan Roh memiliki total 47 ahli alam surga. Ada juga ahli alam normal yang lebih lemah, tetapi mereka masih lebih kuat dari 40 anggota klan Fu. Meski begitu, klan Fu tidak mau mundur. Sebagai pemimpin klan Hachiko, mereka pasti akan memikul tanggung jawab. Komandan dari 40 anggota klan Fu, serta orang terkuat, Fu Minghe, membuka mulutnya dan meraung air surgawi, runtuhnya surgawi. Segera, 38 anggota klan Fu lainnya melepaskan air surgawi mereka dengan sekuat tenaga, bergerak maju untuk berkumpul. Setiap orang menggunakan metode yang sama dalam mengerahkan kekuatan mereka. Air surgawi dari 39 anggota klan Fu berkumpul dengan cepat, membentuk skala yang tak terbayangkan dengan lebar lebih dari 50 ribu kaki dan tinggi lebih dari 30 ribu kaki. Di bintang ini, 30 ribu kaki telah memasuki alam semesta luas. Dengan kata lain, anggota klan kematian tidak bisa mengelak, dan harus menerima serangan itu. 47 orang spirit Rache secara alami tidak takut untuk menghadapinya secara langsung. Mereka telah mengumpulkan banyak informasi tentang klan Fu dan Tian Sui, termasuk teknik rahasia umum klan Fu. Melihat air surgawi dan penggulingan surgawi digunakan pada mereka, 47 dari mereka segera mengumpulkan energi kematian masing-masing. Lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir bersama dengan runih khusus. Ini berbeda dari pertemuan sederhana klan Fu. Sebaliknya, masing-masing dari mereka membentuk posisi yang berbeda, dan koordinasi mereka sangat terampil. Di hadapan gelombang air surgawi, empat sosok yang sangat besar langsung muncul di tanah, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Mengaum Ada empat monster darah raksasa yang tingginya lebih dari 15 ribu kaki. Tubuh mereka berbentuk seperti kera, tetapi mereka bahkan lebih berat dari beruang. Wajah kepalanya ganas, memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Empat iblis darah raksasa menyerang tanpa rasa takut menuju air surgawi setinggi 300 ribu sang. Saat mereka menekan air surgawi, mereka menyerbu masuk. Ledakan. Pukulan dari empat iblis darah, bersama dengan energi kematian yang mengerikan, menyebabkan lubang besar muncul di air surgawi. Setelah keempat iblis darah menyerbu ke dalam air surgawi, mereka mampu melawan kekuatan gabungan dari 39 anggota klan Fu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya para iblis darah ini. 39 anggota klan Fu terkejut saat melihat ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika mereka berdebat dengan tujuh klan lainnya. Ubah formasi. Fu Minghe segera berteriak, pusaran air. 38 anggota Fu klan segera pindah. Mereka bergerak cepat di udara, dan pada saat yang sama, air surgawi mulai membengkok. 39 anggota Fu klan dengan cepat berubah dari formasi persegi menjadi formasi kipas. Pada saat yang sama, pelepasan kekuatan mereka berubah. Air surgawi di depan mereka mulai berputar dengan cepat, membentuk pusaran air besar dengan diameter lebih dari 40 ribu kaki. Ini adalah kekuatan dari 39 anggota klan setelah mereka dengan gila-gilaan menekan kekuatan mereka. Itu jelas bukan teknik surgawi efek area biasa, tapi pukulan mematikan bagi masing-masing teknik itu. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyerang ke depan, tetapi mereka juga memiliki kekuatan untuk menyerang ke samping. Ini segera mempengaruhi keempat iblis darah. Kaki keempat iblis darah segera menjadi tidak stabil. Untuk sesaat, tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan tersebut. Mereka mengambil dua langkah ke kiri sebelum berhasil menghentikan diri. Keempat iblis darah melawan dengan sekuat tenaga di dalam pusaran air yang menakutkan. Bahkan jika anggota klan fu mengubah taktik mereka, mereka tidak dirugikan sama sekali. Sebaliknya, setelah mereka merasakan kekuatan air surgawi, mereka semakin percaya diri. Air surgawi klan fu dikenal karena serangan jarak jauh dan serangan indera ketuhanannya. Selama mereka bisa membubarkan orang-orang di depan mereka, klan roh pasti akan lebih unggul bahkan jika medan perang dibagi menjadi beberapa kelompok. Di dalam pusaran air, keempat iblis darah sepertinya memiliki koneksi telepati. Dua iblis darah segera meledak dengan kekuatan yang lebih besar dan mengumpulkannya di lengan mereka. Mereka meninju dengan kedua tinju, dan energi kematian yang menakutkan menyebabkan celah muncul di satu arah pusaran air. Pada saat yang sama, dua bloodfin lainnya mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerang ke depan. Salah satu dari mereka dengan paksa mendorong yang lain ke depan, membantunya keluar dari celah. Dengan demikian, mengaum, ledakan. Salah satu iblis darah keluar dari pusaran air. Dengan sebuah lompatan, ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengangkat tangannya, menyerbu ke tengah-tengah kelompok yang terdiri dari empat puluh orang. Bahkan setengah dari anggota klan Fu tidak akan mampu bertahan dari serangan ganas dalam jarak sedekat itu, apalagi di tengah kelompok. Menghindari. Fu Minghem raung. Segera, bagian tengah kelompok terpaksa menghindari serangan bloodfins. Gemuruh. Serangan para iblis darah meleset, namun energi kematian yang terkandung di dalamnya mendarat dengan keras di planet di bawah. Segera, kawas lebar 80 ribu Zhang terbentuk di planet ini. Lebih penting lagi, jika kelompok tengah mengelak, itu berarti pusaran air surgawi akan segera kehilangan efektivitasnya. Mengaum. Tiga iblis darah segera keluar dari pusaran air sambil mengaum. Keempat iblis darah itu seperti iblis yang baru saja melepaskan diri dari belenggu mereka. Empat puluh tujuh anggota klan Roh alam surga masih bekerja bersama. Mereka ingin benar-benar memisahkan empat puluh anggota klan Fu dan memastikan bahwa anggota klan Fu tidak akan dapat berkumpul lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Keempat iblis darah dengan panik mengayunkan tangan dan kaki mereka. Terlebih lagi, mereka mampu melepaskan teknik kematian yang mencakup area yang luas. Seolah-olah Blood Fins adalah kehidupan nyata. Namun, selain empat klan besar dan klan Fu Teng, tidak ada klan lain di sungai bintang surgawi yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan klan Hachiko pun tidak terkecuali. Inilah perbedaan dalam warisan mereka. Sekalipun sejarah sembilan puluh ribu tahun yang telah hilang dapat dikaitkan dengan klan Hachiko, klan Hachiko hanya memiliki sejarah seratus ribu tahun. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan delapan puluh juta tahun sejarah Semoku? Sejarah klan Roh selalu menjadi misteri. Namun, kebanyakan orang percaya bahwa sejarah mereka pasti tidak lebih pendek dari sejarah Semoku. Bagaimana klan Fu dibandingkan dengan teknik dan kemampuan yang terakumulasi selama delapan puluh juta tahun? Serangan Blood Fins tidak ada habisnya. Begitu mereka menggunakan kekuatan dan tekniknya sekali, mereka pasti tidak akan menggunakannya untuk kedua kalinya. Hal ini menyebabkan anggota Fu klan di sekitarnya tidak dapat memperoleh pengalaman apapun. Segera, empat puluh anggota klan Fu dengan mudah disebarkan oleh empat iblis darah. Namun, keempat iblis darah masih belum puas. Mereka terus mengeluarkan kekuatan mereka untuk memaksa anggota klan Fu mundur. Akan lebih baik jika mereka bisa memisahkan pertempuran sampai klan Fu tidak bisa lagi berkumpul kembali. Empat puluh anggota klan Fu terpaksa mundur. Bahkan Fu Minghe terpaksa mundur. Dia jelas tahu apa yang anggota klan Roh coba lakukan. Namun, dalam hal kekuatan murni, dia bukan tandingan anggota klan Roh. Terlepas dari apakah itu energi abadi atau energi kematian, karakteristik terbesarnya adalah keseimbangannya. Mereka tidak mempunyai kelemahan yang jelas. Terlepas dari kekuatan atau kecepatan, mereka tidak lebih lemah dari anggota klan Hachiko manapun. Oleh karena itu, mereka secara alami lebih kuat dari banyak klan lainnya. Karena mereka tidak dapat menghindari situasi saat ini, mereka hanya bisa bersiap untuk berperang sendiri. Bukan karena klan Fu tidak mensimulasikan situasi di mana mereka harus bertarung sendiri. Ini karena ini adalah hal yang lumrah dalam perang. Jika anggota klan Roh terus menggunakan iblis darah dengan cara ini, mereka akan mengeluarkan lebih banyak energi dan pasti akan bubar. Benar sekali, memang demikian adanya. Ledakan. Meskipun Blood Fins telah meledak, anggota klan Roh telah mencapai apa yang mereka inginkan. 47 anggota klan Roh tingkat surga segera menembak. Mereka berpencar dan menyerang anggota klan Fu ke arah yang berbeda. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran brutal dan kacau. 3290 Gemuruh Pemandangan di planet ini bahkan tidak dapat digambarkan sebagai tanah longsor, juga tidak dapat digambarkan sebagai gempa bumi. Itu benar-benar kiamat. Hari kiamat seluruh planet. Meskipun prajurit Realem Raja Surgawi telah terbang pada jarak tertentu dari planet ini, gelombang kejut dari pertempuran masih akan mencapai planet ini dan menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Dengan 87 prajurit Realem Raja Surgawi bertempur di planet ini, jika pertempuran berlangsung cukup lama, hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada planet ini dan bahkan menyebabkannya meledak. Bagaimanapun juga, setelah pertempuran ini, planet ini akan rusak parah dan hancur. Karena serangan 4 iblis darah, 40 anggota klan Fu sudah sangat tersebar. Setelah ledakan iblis darah, 47 anggota klan Roh sekali lagi menggunakan serangan Area of Effect mereka untuk menyerang anggota klan Fu, menyebabkan mereka semakin tersebar. Dari 40 anggota klan Fu, mereka hanya dapat merasakan 3 anggota klan mereka sendiri. Ini sudah merupakan jumlah maksimum orang yang bisa mereka rasakan. Kebanyakan dari mereka hanya bisa merasakan 1 atau 2 anggota klan mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa merasakan anggota klan mereka sendiri dan hanya bisa menggunakan penglihatan dan pendengaran mereka untuk memastikan bahwa anggota klan mereka sedang bertarung. 47 anggota klan Roh berarti mereka memiliki 7 orang lebih banyak daripada 40 anggota klan Fu. Mereka sudah memiliki keunggulan numerik dan itu tidak sedikit. Selain itu, dalam hal kekuatan mentah, kekuatan kematian akan lebih efektif melawan Tian Sui. Apakah mereka dapat memenangkan pertempuran ini bergantung pada kemampuan anggota klan Fu dan apakah mereka dapat membalikkan keadaan dengan paksa. Di antara 40 anggota klan Fu, Luan tentu saja adalah salah satu yang terlemah. Meskipun ada juga beberapa anggota klan Roh yang lemah, mereka mungkin tidak mampu melawan Luan. Kenyataan membuktikan bahwa memang demikian adanya. Salah satu anggota klan Roh memperhatikan Luan dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Luan tidak bisa melihat sosok anggota klan Roh ini. Luan baru menyadarinya saat dia muncul. Namun, dia juga tahu bahwa dia telah dikurung dan harus segera bertarung. Dia adalah seorang pejuang dan tidak ada alasan baginya untuk mundur. Bahkan jika dia harus mati, dia harus melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu bagi yang lain. Luan segera mengaktifkan alam Dewa Iblis. Matanya langsung menjadi merah dan kekuatannya meningkat. Dia hampir tidak bisa melihat sosok lawannya. Ini berarti meskipun kekuatan pihak lain lebih kuat darinya, itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa melawannya sama sekali. Itu masih di peringkat menengah dan bawah. Namun meski begitu, lawannya jauh lebih kuat dari Luan, yang telah memasuki alam Dewa Iblis. Peluang Luan untuk menang mungkin kurang dari 10%. Berderak. Saat Luan mengepalkan tinjunya, juba abadi tertinggi langsung menutupi seluruh tubuhnya. Ketika ini terjadi, makhluk spirit raceh tercengang. Ketika pria Rasroh melihat mata merah dan juba abadi Luan, dia berhenti dan tidak berani maju ke depan dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, dia melambat. Dia menatap Luan dengan kaget, matanya terbuka lebar. Bukan hanya dia, semua orang yang bisa melihat Luan juga kaget. Di antara mereka, setidaknya ada lima orang spirit raceh. Kelima astral bahkan menyerah pada pertempuran di depan mereka dan menjauh sejauh yang mereka bisa sambil berbalik untuk melihat ke arah Luan. Luan segera menjadi fokus perhatian. Orang-orang spirit raceh ini tidak bodoh. Mereka segera menyadari sesuatu. Luan. Itu sebenarnya adalah target terpenting dari spirit raceh, Luan. Tak satupun dari Rasroh mengharapkan Luan muncul di medan perang. Mereka juga tidak menyangka akan bertemu Luan. Meskipun mereka terlalu jauh dan tidak dapat melihat mata merah Luan, kecerdasan mereka sangat jelas. Di Semoku, hanya Luan dan Yao yang bisa meninggalkan planet abadi. Ini jelas seorang laki-laki. Itu hanya Luan. Dalam daftar yang harus dibunuh oleh Rasroh, Luan ada di dalamnya, dan dia berada di urutan teratas. Selama mereka bisa membunuh Luan, mereka akan menerima pahala dan imbalan yang besar. Bahkan jika tidak ada hadiah, Luan adalah target yang penting. Orang-orang spirit raceh yang memiliki keyakinan kuat padanya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Segera, target orang-orang spirit raceh berubah. Mereka berubah dari membunuh semua anggota klanfu menjadi membunuh Luan dan anggota klanfu lainnya terlebih dahulu. Orang-orang Rasroh yang menyerang Luan sangat gembira. Setelah pulih dari keterkejutannya, mereka segera menyerang Luan. Dia ingin membunuh Luan. Dia ingin mendapatkan pujian untuk ini. Bukan hanya dia, lima orang spirit raceh yang telah menemukan Luan juga langsung memaksa orang-orang di depan mereka untuk mundur. Kemudian, mereka dengan marah menyerang Luan. Mereka harus memastikan bahwa Luan terbunuh. Dengan kata lain, Luan segera menjadi satu-satunya target dari enam orang Rasroh. Adapun lima orang spirit raceh lainnya, kekuatan mereka jauh melebihi Luan. Mereka benar-benar ahli tingkat surga tingkat atas. Meskipun Luan tidak memiliki kekuatan untuk menemukan lima ahli tingkat surga yang menyerangnya, dia tahu apa yang akan terjadi jika dia melepaskan jubah abadi. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak memiliki air surgawi. Jika dia mengandalkan Black Ice untuk bertarung, akan sulit baginya untuk menghasilkan kekuatan tempur yang besar. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung sampai mati. Dia akan terekspos cepat atau lambat, jadi sebaiknya dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Lebih-lebih lagi, jika dia bisa menggunakan dirinya sendiri untuk mengalihkan sebagian perhatian orang-orang Rasroh, dan jika dia menggunakan taktik yang tepat, dia mungkin bisa menciptakan peluang besar bagi orang-orang Rasroh, menciptakan peluang besar bagi anggota Klanfu. Tentu saja Luan tidak ingin mati. Dia melihat orang Spirit Rache di kejauhan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan penuh. Sosok buram itu hanyalah garis merah di mata Luan. Mata gelap Luan sangat dalam. Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung melepaskan energi gelapnya keluar, meliputi area seluas beberapa ribu kaki, menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Namun, cahaya juga abadi sulit untuk dihalangi sepenuhnya oleh energi gelap. Orang Rasroh menyerang Luan kurang dari 80 ribu kaki, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Segera, pilar cahaya berwarna merah darah ditembakkan. Lampu merah darah membentuk kekuatan mencekik yang sangat kacau. Area efeknya dengan cepat meluas hingga lebih dari 10 ribu kaki. Kemudian, ledakan. Pilar cahaya berwarna merah darah langsung menembus energi gelap dan menembus ke dalam tanah, menghancurkan lebih dari 50 ribu kaki daratan. Pilar cahaya berwarna merah darah sepertinya telah menyelimuti Luan. Namun, saat orang dari Rasroh itu dengan bersemangat berpikir bahwa dia telah menangkap Luan, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke arah lain. Cahaya jubah abadi Luan muncul di salah satu tepi energi gelap. Teleportasi. Teleportasi dalam ruang yang kacau. Tidak hanya orang dari Rasroh yang terkejut, 5 orang dari Rasroh yang menyerbu ke arahnya juga terkejut. Sepertinya informasi itu benar, Luan ini benar-benar bisa berteleportasi di dalam ruang yang kacau. Namun, sepertinya Luan hanya bisa berteleportasi di dalam energi gelap. Selama energi gelap benar-benar tersebar, Luan tidak akan mampu melakukannya. Mereka lebih takut Luan akan menggunakan energi gelap untuk berteleportasi menjauh dari medan perang. Jika tidak, itu akan menjadi sepotong daging gemuk yang berada tepat di depan mulut mereka dan terbang menjauh. Mereka tidak akan bisa membiarkannya berbaring. 5 orang Spirit Rache mengeluarkan kekuatan mereka lebih jauh lagi. Keempat orang Fuklan juga mengejar 5 orang Spirit Rache dengan sekuat tenaga. Mereka juga terus-menerus melepaskan Guru Surgawi untuk menghalangi jalan 5 orang Rasroh. Mereka tahu bahwa nyawa Luan sangat penting. Dia adalah suami dari nyonya muda mereka dan sangat dihargai oleh dewa gunung surga. Hidupnya jauh lebih penting daripada hidup mereka. Fu Ziguang dan Fu Hong, yang semula berada di kiri dan kanan Luan, bergegas mendukung Luan. Bahkan pemimpin dari 40 orang Rasroh, Fu Minghe, melakukan hal yang sama. Dia bergegas menuju Luan dengan panik. Dengan kekuatan Luan, dia tidak akan mampu melawan salah satu dari 5 orang Rasroh, apalagi mereka berlima pada saat yang sama. Dia sangat khawatir 5 orang Rasroh akan mencapai Luan terlebih dahulu. Jika itu terjadi, Luan bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan akan terbunuh di tempat. Namun, orang-orang Rasroh dengan tingkat kultivasi yang sama jauh lebih cepat daripada orang-orang klan Fu. Di antara 5 orang Rasroh dan 4 orang klan Fu yang menyerang Luan, hanya kekuatan Fu Minghe yang berada di atas 5 orang Rasroh. Namun, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir salah satu dari mereka. Tidak mungkin dia bisa memblokir mereka berlima. Sudah berakhir. Di kejauhan, orang dari Rasroh yang bertarung melawan Luan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, formasi persegi besar berwarna merah darah muncul. Diameternya lebih dari 15 ribu kaki. Itu melampaui jangkauan energi kegelapan dan terbang menuju Luan. Jelas sekali bahwa gerakan ini tidak terlalu kuat. Ia bahkan mungkin tidak mampu menembus jubah abadi Luan. Namun, yang terpenting adalah jangkauannya cukup luas. Itu bisa menghancurkan semua energi kegelapan. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa Luan tidak akan diteleportasi. Saat orang Rasroh menyerang, Luan juga mulai bergerak. Meski tidak bisa melihat pergerakan lawannya, ia langsung membanting telapak tangannya kekejauhan begitu ia bergerak ke tepi. Segera, lebih dari 10 aliran energi gelap melesat dan terbang ke berbagai arah dengan kecepatan tinggi. Kemudian, ledakan. Formasi persegi berwarna merah darah menghancurkan energi kegelapan. Namun, sebelum itu, sosok Luan bergerak lagi. 10 sinar energi kegelapan telah melampaui jangkauan formasi persegi berwarna merah darah. Tidak ada yang tahu ke arah sinar kegelapan mana Luan pindah. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.